Kemampuan bawaan naga neraka dipatahkan satu demi satu. Ia juga menyadari bahwa Su Fang dan Huang Ling Yao tidak bisa dianggap enteng. Tentu saja, alasan utamanya adalah Su Fang. Dia memiliki roda infiniti dan jimat keberuntungan ungu, sehingga kekuatan naga jurang neraka telah berkurang lebih dari setengahnya. Naga jurang neraka sangat cerdas. Melihat situasinya kurang baik, ia berbalik dan terbang menuju cermin di puncak gunung. Tinggalkan bola rohmu. Dahi Huang Ling Yao tiba-tiba terbelah. Suan buang yang cerah keluar dari dahinya dan dengan cepat mengembun menjadi bulan sabit. Cahaya bulan yang dingin dipenuhi dengan kekuatan kematian menyelimuti naga jurang dalam sekejap. Itu dengan cepat mengembun menjadi batas dan berubah menjadi dunia dengan bulan sabit yang tergantung tinggi di langit. Dunia dipenuhi dengan aura kematian yang murni. Kehidupan apapun di dunia ini akan berubah menjadi kematian. Semua materi akan dibekukan oleh cahaya bulan yang mengandung kekuatan kematian. Huang Ling Yao berdiri di udara di bawah bulan sabit. Jubah hitamnya berkibar, wajahnya sepucat kertas. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura dingin dunia bawah. Dia bukan lagi manusia yang hidup. Dia seperti dewa kematian yang menguasai dunia. Meskipun naga jurang adalah monster dunia bawah yang lahir di sembilan dunia bawah, ia juga terbelenggu di dunia Huang Ling Yao. Kekuatan dingin dunia bawah akan membekukannya sampai mati. Monster dunia bawah yang bisa membuat sakit kepala dewa tertinggi sebenarnya telah ditekan oleh Huang Ling Yao. Seperti yang diharapkan dari Huang Ling Yao. Selama dia punya kesempatan, dia bisa terbang ke langit. Su Fang menyilangkan tangannya dan menonton pertunjukan itu dari jauh. Ia juga kagum dengan kekuatan yang ditunjukkan Huang Ling Yao. Cahaya bulan yang dipancarkan bulan sabit berangsur-angsur menyusut menuju naga jurang. Lapisan cahaya bulan menyelimuti naga jurang neraka. Saat naga jurang hendak ditindas oleh Huang Ling Yao, naga jurang tiba-tiba meraung, junior klan dewa dunia bawah kegelapan, kamu ingin membunuh raja ini. Bagaimana bisa raja ini hanya menunggu kematian? Biarpun dia harus tidur selama ribuan tahun, raja ini akan membunuhmu dan goblin besar itu. Huang Ling Yao dengan dingin berteriak dengan acu-ta'acu, kemampuan bawaanmu telah dikendalikan oleh para ahli yang diundang oleh pemimpin sekte ini. Kamu telah jatuh ke dalam situasi di mana kamu ditekan oleh pemimpin sekte ini, namun kamu masih ingin melakukan perlawanan yang sia-sia. Naga jurang mengeluarkan raungan yang suram, dan kekuatan dewa yang kuat melonjak di dalam tubuhnya. Lalu, tiba-tiba ia menutup matanya. Dalam sekejap, dunia Huang Ling Yao tiba-tiba menjadi gelap. Cahaya bulan yang dilepaskan oleh bulan sabit di atas menjadi semakin terang di kegelapan, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya terus-menerus ditelan oleh kegelapan. Kill 11 Su Fangda kaget Monster nether ini sebenarnya memiliki kemampuan bawaan yang mengejutkan. Pembunuhan bulan gelap Huang Ling Yao juga tampak gugup. Dengan teriakan, nether moon di atas kepalanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih yang menyelaukan. Kemudian, ia berputar dan melesat menuju nether dragon. Bang! Mata naga neraka tiba-tiba terbuka. Seolah-olah ada dua matahari dewa yang tersembunyi di dalam matanya. Dunia kegelapan beberapa saat yang lalu langsung berubah menjadi siang hari. Kekuatan ilahi yang agung dari transisi dari malam ke siang menghancurkan dunia Huang Ling Yao menjadi berkeping-keping. Nether Moon yang bersiul menghentikan serangan naga jurang untuk sesaat, tapi ia juga runtuh di bawah kekuatan ilahi yang mengerikan dari warna hitam dan putih yang bergantian. Engah! Huang Ling Yao memuntahkan seteguk darah dengan aura kematian yang kuat. Dia jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Kekuatan ilahi naga jurang yang menakutkan langsung menyapu dan berguling ke arah Su Fang. Huang Ling Yao memenangkan momen untuk Su Fang. Su Fang menyatukan kedua telapak tangannya, dan konsep evolusi empat simbol keluar dari tubuhnya. Itu beredar di sekelilingnya tanpa henti. Teknik Reinkarnasi Hebat Serangan terkuat naga jurang digabungkan dengan kekuatan teknik reinkarnasi hebat dan meresap ke dalam tubuh Su Fang. Kemudian, itu diserap oleh cermin suci asal di tubuhnya. Cermin itu bergetar dan meniru serangan naga jurang neraka. Kemudian, benda itu meledak dari cermin dan menyatu dengan tubuh Su Fang. Kemudian, itu dilepaskan melalui tubuhnya. Kekuatan mengerikan dari pergantian malam dan siang tersapu. Itu persis sama dengan serangan yang dikeluarkan oleh Abyss Dragon. Hal ini ditiru dan dilawan. Kekuatan ilahi naga jurang sudah mulai menurun. Di bawah serangan balik teknik reinkarnasi hebat, ia menghancurkan lapis demi lapis dan membombardir tubuh naga jurang. Ledakan Naga neraka tidak akan pernah menyangka bahwa serangannya yang sangat kuat akan benar-benar melakukan serangan balik terhadap tubuhnya sendiri. Engah Matanya hancur, dan ia mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Kemudian, tubuh besarnya dibalik dengan keras, dan sisik di tubuhnya berjatuhan selapis demi selapis. Sosok Sufang bersinar. Dia menggunakan kecepatan monyet roh lengan ilahi dan berteleportasi di depan naga jurang. Ledakan Ledakan Fist of Annihilation menghantam dengan kuat dan mendominasi. Naga jurang neraka, yang sudah terluka parah, segera jatuh ke dalam kondisi terluka parah. Huang Lingyao terkejut sekaligus gembira. Dia mengaktifkan pedang tulang Xuanming, yang berubah menjadi cahaya pedang putih dan ditembakkan ke kepala naga jurang dari mata kanannya. Naga jurang mengeluarkan serangkaian jeritan. Setelah berjuang selama satu jam, akhirnya ia terjatuh ke tanah, mati. Mutiara spiritual ada di tanganku. Huang Lingyao menggunakan pedang tulang Xuanming untuk membelah kepala naga jurang neraka. Dari dalam, dia mengambil mutiara spiritual seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya kristal hitam. Dia sangat terkejut. Dia menyegel mutiara spiritual dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Huang Lingyao berkata kepada Su Fang dengan acuh tak acuh, Yuan Li, kali ini semuanya berkatmu. Mayat naga jurang-jurang itu adalah milikmu. Jika aku bertemu tuanmu Su Fang di masa depan, aku pasti akan menyampaikan beberapa kata-kata baik untuknya dan biarkan dia menghadiahimu. Su Fang terdiam dan tersenyum pahit. Dikatakan bahwa mereka bekerja sama untuk membunuh naga jurang kali ini, namun kenyataannya, dia adalah kekuatan utama. Pada akhirnya, Huang Lingyao merasa seperti memakan dagingnya dan meninggalkan sisa makanan untuknya. Yang membuat Su Fang sangat tertekan adalah Huang Lingyao sebenarnya menganggap dirinya sebagai simpanan. Jika dia tahu bahwa goblin besar Yuan Li di depannya adalah Su Fang, apa yang akan dia pikirkan? Namun, kali ini bukannya tanpa hasil. Seperti yang dikatakan Huang Lingyao, seluruh tubuh naga jurang ini adalah sebuah harta karun. Selain mutiara spiritual, sisiknya sangat keras, bahkan lebih keras daripada artefak ilahi tingkat kerajaan. Setiap skala seukuran batu kilangan, dan jumlahnya puluhan ribu. Jika dimurnikan, itu pasti akan menjadi harta sihir pertahanan yang sangat kuat. Ini akan sempurna untuk digunakan oleh para ahli di bawah komandonya dan Big Goblin. Kulit dan tulang naga neraka juga bisa digunakan untuk memurnikan harta sihir. Terlebih lagi, daging dan darahnya mengandung esensi murni dari kidunia bawah. Bagi Gui-Gui, itu adalah bahan budidaya terbaik. Sufang mengumpulkan mayat naga jurang dan sisik-sisiknya berserakan di tanah, dan menyerapnya ke dalam ruang internal pagoda 6 Jalan Suan Huang di tubuhnya. Gui-Gui tidak sabar untuk muncul di samping mayat naga jurang neraka. Setelah mendapat izin Sufang, ia mulai melahap daging dan darah naga jurang dengan sembarangan. Naga jurang neraka yang begitu besar, dan juga mengandung esensi agung dari kidunia bawah. Setelah dimangsa oleh Gui-Gui, Sufang tidak dapat membayangkan betapa menakjubkan kekuatannya. Dia memperkirakan ahli puncak Dewa Raja akan melepaskan lapisan kulitnya jika terkena racunnya. Yuan Li, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kamu pergi dulu. Aku akan tinggal di sini untuk menyembuhkan. Huang Lingyao duduk bersilah di bawah puncak gunung hitam. Dia sepertinya terluka parah dan berencana pulih di sini. Cahaya ilahi Sufang menyapu tubuh Huang Lingyao. Dia merasakan meskipun auranya kacau, lukanya tidak serius. Awan kecurigaan muncul di hatinya. Neterward Hierarch, berhati-hatilah. Aku akan pergi dulu. Sufang tidak banyak bicara. Dia berbalik dan melirik ke puncak gunung hitam yang telah kembali ke keadaan semula. Lalu, dia pergi dengan rasa malu. Huang Lingyao menunggu sampai Sufang meninggalkan jangkauan akal sehatnya. Jelas sekali, dia sudah berada jauh. Dia dengan dingin tersenyum. Dia mengeluarkan mutiara spiritual naga jurang dan bergumam pada dirinya sendiri. Goblin besar Yuan Li itu tidak akan pernah berpikir bahwa aku membunuh naga jurang dan memperoleh mutiara rohani bukan untuk memolah seni bela diri apapun, tetapi untuk menggunakannya untuk tujuan besar lainnya. Jutaan mil jauhnya dari puncak gunung hitam. Sufang melayang di udara. Matanya bersinar dengan cahaya ungu misterius. Saat ini, dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Bersama dengan roh Kidarma Ungu, penglihatannya menembus lapisan energi dan belengguyin. Dia melihat setiap gerakan Huang Lingyao dengan jelas. Huang Lingyao? Oh Huang Lingyao, menurutmu apakah aku, Sufang, tidak mengetahui karaktermu? Saya tidak percaya bahwa Anda mengambil risiko untuk membunuh naga jurang neraka hanya untuk mendapatkan mutiara spiritualnya untuk budidaya. Puncak gunung hitam itu juga sangat aneh. Ia menyembunyikan kekuatan riak ruang waktu. Huang Lingyao jelas tinggal di sana untuk tujuan lain. Ternyata Sufang sudah mengetahui motif tersembunyi Huang Lingyao. Itu sebabnya dia tetap tinggal untuk melihat apa yang sedang dia lakukan. Huang Lingyao tidak bisa merasakan aura Sufang. Dengan bantuan kemampuan kesempurnaan agung dan roh Kidarma Ungu, kemampuan penginderaan Sufang jauh lebih unggul daripada Huang Lingyao. Dia tidak menyadari bahwa tindakannya yang sangat rahasia tidak bisa lepas dari pandangan Sufang. Sepuluh hari kemudian, Huang Lingyao yang sedang duduk bersila di bawah puncak gunung tiba-tiba terbang ke udara. Dia mengucapkan mantra aneh itu lagi dan membentuk segel tangan. Setelah getaran hebat di puncak gunung hitam, cermin hitam dengan cepat mengembun. Kemudian Huang Lingyao terus-menerus membuat segel tangan yang mempesona. Cermin itu mulai berfluktuasi seperti sungai dan lautan, dan pusaran besar muncul. Pusaran itu sungguh menakjubkan. Saat ia berputar dan berputar, ia tampak merobek ruang waktu. Di dasar pusaran, samar-samar terlihat ruang waktu ekstrateritorial. Sebuah sungai besar mengalir deras. Air sungai yang gelap sangat luas dan kuat, menampakkan aura kematian dan reinkarnasi yang mengerikan. Sungai akhirat. Neraka hancur. Anak-anak sungai yang masuk ke Sungai Neterward mengering satu per satu, hanya menyisakan sungai utama yang tidak lengkap. Untungnya, di warisan Kaisar Mingyue, ada cara untuk memasuki sungai utama Sungai Neterward. Jika tidak, akan sulit menemukan pintu masuk ke sungai utama di dunia bawah selama ribuan tahun. Huang Lingyao menatap dasar pusaran dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan mutiara roh Naga Neterward dan bergegas ke pusaran tanpa ragu-ragu. Mutiara roh melepaskan kekuatan suci pelindung yang menyelimuti Huang Lingyao. Dia tersedot ke dasar pusaran oleh kekuatan melahap yang sangat besar dan jatuh ke sungai. Sungai Neterward. Huang Lingyao sebenarnya tahu cara memasuki Sungai Neterward dan bahkan memasukinya. Su Fang melihat pemandangan ini dan sangat terkejut di dalam hatinya. Segera, dia menjadi bersemangat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tujuan Huang Lingyao mendapatkan mutiara roh Naga Neterward adalah untuk memasuki Sungai Neterward. Apa yang disebut praktik menggunakan mutiara roh jelas-jelas bohong. Huang Lingyao memasuki Sungai Neterward sendirian. Jelas, dia ingin masuk untuk mencari harta karun itu dan tidak ingin aku mengetahuinya. Huh, Huang Lingyao masih sangat licik. Untungnya, saya memperhatikan. Sungai Neterward yang sudah lama tidak bisa kutemukan akhirnya ditemukan. Itu semua berkat Huang Lingyao. 2432 Su Fang duduk bersila di depan puncak gunung hitam. Sepuluh tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, dia tiba-tiba terbang ke udara, mengucapkan mantra aneh, dan membentuk segel tangan yang mempesona dengan tangannya. Jika Huang Lingyao ada di sini, dia pasti akan terkejut. Mantra dan segel tangan Su Fang sama persis dengan miliknya, tanpa perbedaan sedikitpun. Ternyata Su Fang telah menyalin mantra dan segel tangan Huang Lingyao dengan Divine Sky Acting Wall. Setelah sepuluh tahun bermeditasi, Su Fang dengan mudah menguasai semuanya. Kemampuan seperti itu sungguh mengejutkan. Hal ini terutama disebabkan oleh kemampuan aneh dari dinding akting langit ilahi. Itu bisa menyalin semua jenis keterampilan ilahi dan kemudian menampilkannya kembali dengan tepat, yang memberi Su Fang kesempatan untuk memahaminya. Dinding akting langit ilahi adalah alat penciptaan ilahi yang belum sepenuhnya matang. Di tangan orang lain, itu hanyalah produk cacat, tetapi di tangan Su Fang, itu bisa menunjukkan kemampuan aneh yang tidak bisa dimiliki oleh alat penciptaan ilahi biasa. Selain itu, Su Fang terus menerus mengembangkan transformasi yin yang dan transformasi empat divisi, yang mencakup semua jenis metode, sehingga menjadi sangat mudah baginya untuk menguasai keterampilan ilahi dan segel tangan lainnya. Selain itu, dia memiliki alam semesta langit dan bumi di tubuhnya, sehingga dia bisa menggunakan mantra dan segel tangan Huang Lingyao. Puncak gunung hitam mulai bergetar, dan permukaan cermin mengembun di gunung. Apakah kamu ingin menghubungi diksuan? Sebelum gerbang batas untuk memasuki sungai Neterward dibuka, Su Fang ragu-ragu sejenak. Bas dengungan-dengungan. Kekuatan induksi menyapu Su Fang, menyebabkan takdir daurune dari teknik penyusutan kehidupan ilahi berkedip dengan cepat, dan akhirnya memadat menjadi sosok Dong Xia Moseng. Cahaya ilahi Su Fang berubah seketika. Tidak bagus, Dong Xia Moseng mengetahuinya. Dong Xia Moseng dan Raja Jahat Tiandu berada di surga reruntuhan yang kembali. Di luar V, mereka gagal mencegat Su Fang, jadi mereka memasuki sembilan dunia bawah dari simpul ruang waktu lainnya. Raja Jahat Tiandu adalah orang pertama yang menemukan Su Fang, tetapi dia dibunuh oleh Su Fang. Dong Xia Moseng telah lama mencari Su Fang di sembilan Neter, dan sekarang dia juga menemukan Su Fang. Kembaran Serau tidak lagi mampu menampilkan kekuatannya yang kuat. Jika tidak, ia akan binasa sepenuhnya. Kartu Trufku melawan Dong Xia Moseng hanyalah cermin suci primordial chaos. Namun, setelah saya bergabung dengan kakak senior Su Wan Zen untuk mengaktifkan cermin suci primordial chaos, saya akan sangat kelelahan dan akan sulit bagi saya untuk memasuki sungai Neter. Kita masih belum menemukan batu embryo sembilan Neter dan pasir Neter. Bukan langkah bijak untuk melawan Dong Xia Moseng sekarang. Itu juga tidak ada artinya. Mari kita pancing Dong Xia Moseng ke sungai Neter dulu. Lalu, kita akan mencari peluang untuk membunuhnya. Dalam sekejap mata, Su Fang membuat keputusan. Yuan Li, kali ini, aku akan memastikan kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Tawa puas Dong Xia Moseng terdengar. Iblis mengerikan Ki tiba-tiba turun. Aku tidak butuh sayap apapun. Aku masih bisa pergi dengan tenang. Dong Xia Moseng, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dia mengeluarkan segel Dharma yang mengejutkan, yang mendarat di cermin di puncak gunung. Cermin itu beriak keras seperti permukaan danau. Saat berputar, ia dengan cepat membentuk pusaran air besar yang langsung menuju ke luar angkasa. Samar-samar dia bisa melihat sungai Neter mengalir di dasar pusaran air. Tut tut tut. Su Fang mengeluarkan auranya dengan sekuat tenaga. Sebelum dunia Dong Xia Moseng terbentuk, Su Fang menerobos belenggu dengan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi dan melesat ke pusaran air. Kekuatan melahap ruang waktu yang menakutkan menghancurkan pertahanan tubuh Dewa Su Fang dalam sekejap. Dia merasa seperti akan tercabik-cabik oleh pusaran air. Kemudian, dia merasa pusing dan tubuhnya terjatuh tak terkendali ke dasar pusaran air. Saat Su Fang memasuki pusaran air, sosok Dong Xia Moseng muncul di depan puncak gunung. Saat dia melihat pusaran air, dia terkejut. Sungai Neter. Ketenangan ke-9 telah lama dihancurkan. Sungai Neter masih ada. Ketika dia hendak memasuki portal ruang waktu untuk mengejar Su Fang, pusaran air dengan cepat menutup. Dong Xia Moseng melepaskan aura sucinya untuk mencoba menghentikannya. Pusaran air berhenti sejenak. Sebelum Dong Xia Moseng bisa masuk, seluruh pusaran air segera menjadi tidak stabil. Ketenangan ke-9 awalnya sangat rapuh. Jika bukan karena Neter Dragon, portal ini pasti sudah lama runtuh. Sekarang setelah naga Neter terbunuh, portal itu mulai menutup kembali dan menjadi lebih rapuh. Bagaimana ia bisa menahan kekuatan Dong Xia Moseng? Pada akhirnya, pusaran air tersebut benar-benar runtuh dan berubah menjadi turbulensi ruang waktu yang menyapu dan menghancurkan puncak gunung besar tersebut. Dong Xia Moseng tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dia melarikan diri lagi. Goblin besar Yuan Li ini sangat sulit untuk ditekan. Dong Xia Moseng sangat tidak ingin membiarkan Su Fang lolos lagi. Dengan baik. Cahaya iblis meledak di depan Dong Xia Moseng dan berubah menjadi sosok yang berlutut di depan Dong Xia Moseng. Lord Demon Saint, saya baru saja menerima berita dari Dao Devying Alliance. Big Goblin Yuan Li adalah jenius nomor satu dari ras manusia, Su Fang. Yuan Li adalah Su Fang. Dong Xia Moseng sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu bahwa goblin besar Yuan Li adalah Su Fang, dia akan membunuhnya dengan cara apapun. Namun, dia membiarkannya lolos dua kali berturut-turut. Bagaimana mungkin Dong Xia Moseng tidak menyesalinya? Dong Xia Moseng bertanya, bagaimana aliansi penentang Dao akan menangani masalah ini? Ketua aliansi telah memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi dan dengan paksa membuka jalan masuk ke Sungai Neter dengan segala cara. Kemudian, dia akan mengirim ahli ke Sungai Neter untuk membunuh Su Fang dengan segala cara. Jawaban dari siluet iblis itu membuat Saint Iblis Timur sangat tidak puas. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Merebut cermin ilahi kekacauan, kereta sungai semesta, dan artefak dewa tertinggi lainnya, dan membunuh Su Fang adalah kontribusi yang sangat besar, namun dia tidak yakin bisa mendapatkannya. Karena aliansi penentang Dao bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk membunuh Su Fang, maka dia pasti tidak akan bisa mendapatkannya. Su Fang, kamu membunuh putraku tercinta. Kamu harus mati di tanganku. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan portal lain ke Sungai Neter. Dong Xia Moseng mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Sosok cahaya iblis itu tiba-tiba menghilang, dan sosoknya juga menghilang ke dalam ketiadaan. Dalam kehampaan kacau yang berjarak satu bidang bintang dari dua sungai dunia. Sembilan sosok melangkah melewati arus deras yang kacau dan sampai ke kedalaman kehampaan yang kacau. Kesembilan orang ini berpakaian berbeda. Ada praktisi manusia, setan, big goblin, dan spesies asing lainnya. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah aura mereka kosong, seolah-olah mereka bukan milik langit dan bumi. Kekosongan itu beriak, dan sebuah lorong yang dalam muncul. Kesembilan orang itu melintas ke dalam lorong dan sampai ke ruang waktu ekstrateritorial. Peti mati hitam melayang di ruang waktu. Sembilan matahari dewa berwarna merah menyala tergambar di atasnya. Yang aneh adalah ada panah hitam yang tertancap di setiap matahari dewa. Peti mati tersebut terlihat sangat biasa, namun memancarkan aura menakutkan yang dapat menghancurkan seluruh kehidupan. Sekali melihatnya akan membuat seseorang memasuki ilusi bahwa segala sesuatu sedang dihancurkan dan matahari ilahi jatuh. Sembilan sosok itu berlutut di depan peti mati. Salam, ketua aliansi. Suara samar datang dari peti mati, seolah-olah datang dari luar angkasa. Sepuluh kaisar yang lahir dari penentang Dao, kecuali dominator jahat Tiandu, semuanya ada di sini. Jika Sufang mengetahuinya, dia akan merasa sangat tersanjung, bukan? Di dalam peti mati itu ada aliansi master yang misterius dan kuat dari aliansi penentang Dao. Orang suci iblis dari ras iblis yang telah bangkit berkata, Master aliansi, kamu memobilisasi sembilan kaisar hanya untuk Sufang. Kamu bahkan meminta kami untuk membawa para ahli dari aliansi penentang Dao dan menunda rencana untuk menyerang alam dewa suar langit. Don bukankah menurutmu itu tidak layak? Itu sangat berharga. Sangat berharga. Ketua aliansi di dalam peti mati berkata dengan lemah, Selama kita membunuh Sufang, harapan umat manusia akan sepenuhnya padam. Semua upaya umat manusia tidak lebih dari perjuangan menjelang kematian. Oleh karena itu, bunuh Sufang lebih penting daripada menerobos tirai langit. Selama Sufang mati, hati umat manusia di alam semesta pasti akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, banyak sekali manusia yang akan bergabung dengan aliansi penentang Dao, dan umat manusia akan runtuh dengan sendirinya. Dalam seratus ribu tahun, atau bahkan sepuluh juta tahun, alam semesta akan berubah sekali lagi. Lebih banyak kaisar akan dibangkitkan dari kekuatan dewa jahat tertinggi, dan Dao Surgawi akan berganti tuan. Saat itu, kita akan menggantikan umat manusia dan menjadi penguasa alam semesta. Kesembilan kaisar berkata serempak, Master Aliansi bijaksana. Ini adalah masalah yang sangat penting. Bukan hanya kalian sembilan kaisar, bahkan aku secara pribadi akan mengirim dopelganger tak terbelengguku ke sembilan dunia bawah bila diperlukan. Aku bersumpah aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuh Sufang. Suara Master Aliansi penentang Dao datang dari peti mati. Niat membunuhnya yang dahsyat menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh lapis demi lapis. Desir, 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 desir. Anak panah pada sembilan matahari di peti mati melesat keluar dari polanya. Mereka terhubung dari kepala ke ekor dalam kehampaan, dan saat mereka bersiul di udara, mereka merobek pusaran besar. Sebuah sungai panjang mengalir tanpa suara di dalam pusaran. Itu adalah Sungai Neter yang legendaris. Sungai Neter. Sungai Neter juga merupakan Sungai Dao Surgawi. Ketua Aliansi sebenarnya telah menggunakan kekuatan ilahi tertingginya untuk membuat Sungai Dao Surgawi menampakkan dirinya. Kekuatan ilahi tersebut sebanding dengan transendensi. Sembilan Kaisar berseru keras karena terkejut. Suara Master Aliansi penentang Dao yang sedikit lelah datang dari peti mati. Cepat masuk ke Sungai Neter. Aku masih tidak bisa bertahan terlalu lama dengan kekuatanku. Sembilan Kaisar melintas ke pusaran dan dengan cepat tenggelam ke Sungai Neter, dan mereka menghilang bersama gelombang sungai. Pusaran itu berangsur-angsur menghilang, lalu sembilan anak panah itu muncul dan terbang kembali ke sembilan matahari di peti mati. Sembilan Dunia Bawah. Sesosok berdiri tegak di langit di atas jurang yang sangat dalam. Itu adalah Diksuan. Astaga, astaga, astaga. Banyak tokoh tiba di sisi Diksuan. Cubingian, Kian Gang, Yi Lai, dan Ki Mian semuanya telah tiba. Cubingian bertanya, Tuan Diksuan, Anda bilang Anda punya cara untuk memasuki Sungai Neter. Kenapa kamu tidak segera mengeluarkannya saat kita memasuki sembilan dunia bawah? Eksistensi tertinggi rasku memberiku jimat penghancur batas ketika aku meninggalkan dunia Dewa Skybecon, dan jimat itu secara pribadi diciptakan oleh penjaga Gunung Langit Agung. Jimat itu dapat digunakan untuk langsung memasuki Sungai Neter dengan mengaktifkannya. Namun, itu hanya bisa digunakan sekali. Jika aku menggunakannya saat memasuki Sungai Neter, maka aku harus memikirkan cara lain untuk kembali dari Sungai Neter. Sekarang setelah banyak waktu berlalu, saya masih belum mendapatkan apapun. Saya khawatir penundaan yang tidak semestinya akan menimbulkan masalah, jadi saya tidak punya pilihan selain mengeluarkan jimat penghancur batas dan memasuki Sungai Neter untuk menemukan pasir Neter. Diksuan berbicara perlahan. Kian Gang menyapu yang lain dengan cahaya ilahi dan bertanya, Mengapa saya tidak melihat penatua Yuan Li? 2433 Su Fang jatuh ke Sungai Neter dan merasakan tubuhnya tenggelam. Seolah-olah banyak tangan yang menariknya ke dalam jurang tak berujung. Gelombang aura dingin dan mematikan terus menyerang tubuhnya dan melahap kekuatan hidupnya. Ada juga kesadaran dingin yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam dalam pikirannya dan ingin melahap roh primordialnya. Membelanjakan. Saat dia hampir kehilangan kesadaran. Dalam pikirannya, Dao Takdir meletus dari laut roh primordial dibukaan ilahi dan kemudian berputar ke atas, berubah menjadi kekuatan ilahi yang tak terlihat. Kesadaran dingin yang telah menyerang bukaan ilahi miliknya langsung hilang. Su Fang juga tiba-tiba terbangun. Ketika dia tiba-tiba membuka matanya, dia menyadari bahwa dia terjebak dalam aliran energi yang sedingin es dan sunyi senyap, dan dia hanyut bersama ombak. Di sampingnya, ada banyak sekali hantu yang hanya bisa dilihat dengan roh primordialnya. Ada manusia, Big Goblin, dan setan. Semuanya padat dan semuanya tidak lengkap. Mereka dengan liar menyerbu ke arahnya dan menggali ke dalam tubuhnya. Ini sungai neter. Su Fang dah kaget dan kulit kepalanya mati rasa. Segera, api ilahi sembilan matahari melonjak keluar dari tubuhnya dan membakar semua sisa jiwa di dalam dan di sekitarnya. Tanpa diduga, Yang Ki miliknya seperti cahaya di kegelapan. Tak terhitung jumlahnya, lapisan demi lapisan sisa jiwa melonjak seperti air pasang. Hanya sekumpulan jiwa sisa yang akan tenggelam selamanya di sungai neter. Kamu ingin melahap Su Fang ku. Ada terlalu banyak jiwa yang tersisa, tetapi bagi Su Fang, mereka hanya sedikit merepotkan. Dia segera melepaskan kekuatan ilahi dari roh primordialnya, yang menyapu ke segala arah seperti badai yang mengamuk. Jiwa-jiwa yang tersisa itu semuanya hancur dan berubah menjadi ketiadaan, menghilang ke dalam arus deras. Su Fang mengaktifkan kekuatan dunia yin yang dan melepaskan diri dari aliran kekuatan jalan surgawi di sekelilingnya dan terbang ke atas. Di sungai neter, tidak hanya ada belenggu yang menakjubkan, tetapi juga semacam kekuatan reinkarnasi jalan surgawi mengalir. Meskipun kultifasi Su Fang ditekan, namun tidak banyak ditekan. Bagaimanapun, kekuatan dunia yin yang miliknya adalah sejenis kekuatan dao surgawi, dan di dalamnya terdapat kekuatan tatanan dao surgawi. Belenggu di sungai neter secara alami tidak banyak mempengaruhi dirinya. Setelah terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Su Fang menerobos belenggu arus deras dan merasakan perasaan ingin keluar dari air. Dia menoleh. Dia menyadari bahwa dia berada di ruang waktu di luar wilayah ini. Di atasnya ada ruang yang dingin dan kosong, sementara di bawahnya ada sungai besar yang bersiul dan mengalir menuju kejauhan. Tentu saja, itu bukanlah sungai, tapi sungai yang dibentuk oleh kekuatan samsara dao surgawi. Ia melintasi langit dan bumi, dan di ruang waktu terdalam di alam semesta, ia mempertahankan siklus hidup dan mati. Su Fang merasa sungai neter sangat mirip dengan sungai ketertiban, namun tidak seseram sungai ketertiban. Sungai tatanan dao surgawi, begitu seseorang terjatuh ke dalamnya, akan sulit untuk membebaskan diri. Bahkan para transcendent pun tidak terkecuali. Belenggu di sungai neter jelas jauh lebih lemah. Dengan budidaya Su Fang saat ini, meskipun ia tertekan di sungai neter, ia masih bisa terbang dengan tenang. Ini karena kekuatan samsara dao surgawi berada pada tingkat yang lebih rendah daripada tatanan dao surgawi. Oleh karena itu, belenggu di sungai neter tidak seseram sungai ketertiban. Selain itu, yang mulia telah menyerap esensi sembilan dunia bawah, menyebabkan siklus reinkarnasi runtuh. Kekuatan dao surgawi di sungai neter secara alami melemah hingga ekstrim. Sungai neter berada di luar alam para dewa, namun menutupi setiap sudut alam semesta. Selama itu adalah kehidupan yang mati di alam semesta, selama jiwanya tidak bubar, otomatis ia akan masuk ke sungai neter. Sungai neter tempat Su Fang berada hanyalah sebagian dari sungai utama. Di sungai yang gelap, ada bayangan sisa jiwa yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun. Sejauh mata memandang, semuanya adalah bayangan yang padat. Wajah mereka pucat, dan rambut mereka berkibar di sungai. Bahkan dengan kekuatan Su Fang saat ini, melihat pemandangan ini membuatnya gemetar ketakutan. Sisa jiwa yang dilihat Su Fang sama dengan jiwa yang dilihat Su Fang di luar sungai neter. Mereka semua adalah sisa jiwa yang tidak dapat bereinkarnasi dan akan selamanya mengapung di sungai neter. Aku akhirnya memasuki sungai neter. Aku penasaran di mana aku bisa menemukan pasir neter dan batu embryo sembilan dunia bawah. Su Fang memandangi sungai neter yang tak berujung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak hanya informasi dari Sky Bacon di Fine Realm, bahkan informasi dari Huang Lingyao mengatakan bahwa neter sen berada di kedalaman sungai neter. Namun tidak disebutkan lokasi spesifiknya. Adapun batu embryo sembilan dunia bawah, bahkan kaisar embun bekubulan hanya mendengarnya dari desas-desus. Dia tidak tahu di mana menemukannya. Saat ini, sebuah suara agung tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Goblin besar, beraninya kau masuk tanpa izin ke sembilan dunia bawah. Segera menyerah. Suara itu masih bergema di atas sungai neter ketika kekuatan suci yang husyuk dan hening tiba-tiba turun dan menyelimuti Su Fang. Air sungai bergolak saat perahu kayu hitam muncul dari kedalaman sungai. Ia menerobos ombak dan tiba di depan Su Fang dalam sekejap. Sesosok berdiri di haluan kapal. Su Fang menoleh dan terkejut sekaligus tertegun. Itu adalah seekor anjing kera. Itu tampak seperti monster kera raksasa, tetapi berkepala serigala. Namun anjing kera ini mengenakan jubah biru compang kemping dan topi pejabat di kepalanya. Wajahnya bermartabat dan penuh kebenaran. Itu terlihat sangat lucu. Yang membuat Su Fang semakin tercengang adalah ada bekas telapak tangan bening di sisi kiri wajah anjing kera itu. Ada pula bekas tapak kaki di topi pejabat itu, seolah baru saja dipukuli. Anjing kera ini memancarkan aura menakjubkan yang mampu mengendalikan Sungai Neter. Begitu muncul, sisa jiwa yang tak terhitung jumlahnya di Sungai Neter tenggelam ke dalam air dan menghilang tanpa jejak. Su Fang tergagap, Tuan, Anda. Anjing kera berteriak dengan anggun, Saya Gouli, Hakim Sembilan Dunia Bawah. Saya bertanggung jawab atas hidup dan mati jiwa-jiwa di Sungai Neter. Su Fang tertawa, Gouli, nama yang luar biasa. Anjing kera sangat marah. Beraninya kamu, Sungai Neter adalah tempat reinkarnasi. Goblin besar, kamu belum mati dan hidupmu belum berakhir. Beraninya kamu masuk tanpa izin ke Sungai Neter. Mengapa kamu tidak menyerah dan menunggu keputusanku? Su Fang tertawa tanpa sadar. Kamu ingin menghakimiku. Belum lagi kamu, Goblin besar setingkat Dewa Raja. Bahkan jika kamu seorang penguasa, kamu harus menerima penilaian ku jika kamu masuk tanpa izin ke Sungai Neter tanpa keputusan Raja Dewa. Pengait jiwa. Anjing kera itu berteriak dengan anggun. Ia melambaikan tangannya dan mengeluarkan suan guang putih. Itu jatuh ke Su Fang dan berubah menjadi rantai dalam sekejap, mengikat Su Fang. Su Fang terkekeh dan tidak melawan. Rantai putih itu menembus tubuh Su Fang dan meletus dengan kekuatan untuk membelenggu roh primordial. Ia sebenarnya ingin menarik roh primordial Su Fang keluar dari tubuhnya. Roh primordial Su Fang dan roh primordial keduanya akan melampaui puncak level Dewa Raja setelah bergabung. Bagaimana rantai pengait jiwa bisa mengguncang mereka? Tidak peduli bagaimana Gowli mendesaknya, itu tidak dapat menarik keluar roh primordial Su Fang. Saking lelahnya hingga anjing kera itu berkeringat deras. Su Fang berkata sambil tersenyum, Tuan Gowli, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Huff, jika aku tidak bisa menggait jiwamu, maka aku akan membawa tubuhmu bersamaku ke olah penghakiman dunia bawah. Gowli menarik rantai pengait jiwa dan memisahkan tangannya. Dua belenggu kayu terbang keluar dan membelenggu Su Fang. Lalu, dia menyeret Su Fang ke perahu kayu. Perahu kayu itu terombang ambing di sungai Neter dan sewaktu-waktu bisa terbalik. Su Fang sangat khawatir. Perahu kayu itu meliup-liup melewati angin dan ombak hingga akhirnya sampai pada sebuah benda terapung di sungai Neter. Di objek tersebut terdapat sebuah istana bobrok yang terlihat seperti bisa tertiup angin kapan saja. Seharusnya itu adalah olah penghakiman dunia bawah yang disebutkan oleh Gowli. Gowli membawa Su Fang ke bagian dalam istana. Su Fang tidak bisa berkata-kata lagi. Perabotan di istana sudah tua dan kumuh. Ada sarang laba-laba dan debu di mana-mana. Dia bahkan bisa melihat beberapa monster dunia bawah yang mirip tikus merangkak di atas balok. Su Fang terbatuk beberapa kali dan bertanya, Tuan Gowli, balai penghakiman dunia bawahmu nampaknya agak kumuh. Mengapa saya tidak memberi Anda beberapa keuntungan sebagai imbalan karena melepaskan saya? Jangan kurang ajar. Saya jujur dan belak-belakan. Bagaimana aku bisa disuap oleh Big Goblin sepertimu? Gowli duduk dengan anggun di belakang meja dan berteriak dengan marah. Kemudian, dia mengeluarkan kuas hitam dan menggambar di udara. Ini dengan cepat diringkas menjadi dekrit emas yang bersinar. Masuk tanpa izin di sungai Neter adalah pelanggaran berat. Menyuap saya adalah pelanggaran tambahan. Aku menghukumu untuk menjadi budak di aula penghakiman dunia bawah selamanya. Gowli berteriak keras dan menunjuk ke arah Su Fang. Keputusan itu terbang ke arah Su Fang, dan meletus dengan kekuatan mengejutkan yang dapat menentukan hidup dan mati saat itu menekan Su Fang. Kiel 11 Aku datang ke sungai Neter dan kebetulan kekurangan pemandu. Aku menghukumu menjadi budakku dan membimbingku. Su Fang tertawa terbahak-bahak sementara token pengawas surga muncul di telapak tangannya, dan itu meledak dengan kekuatan surgawi tertinggi dari ketertiban yang memantau surga Dao. Kekuatan ilahi dari dekrit itu langsung hancur berkeping-keping, dan kemudian terbakar dengan desisan sebelum berubah menjadi abu. Kemudian, Su Fang mengaktifkan token pengawas surga dan melepaskan kekuatan perintah Dao surgawi. Itu dengan cepat berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan dan memadat menjadi rantai keteraturan yang dengan kuat membelenggu Gowli. Gowli berteriak dengan putus asa. Siapa sebenarnya goblin besar ini? Kamu sebenarnya mempunyai harta karun yang melampaui kuas penghakiman dunia bawah. Sial, akhir-akhir ini aku terlalu sial. Pertama, saya bertemu dengan seorang wanita kejam dari Neterward Divine Rache. Lalu, aku bertemu dengan goblin besar yang memiliki senjata dewa tertinggi. Sial, nasib buruk macam apa yang kutemui akhir-akhir ini? Mengapa saya sangat tidak beruntung? Hati Su Fang tersentak ketika dia bertanya, seorang wanita dari ras dewa neraka pernah datang ke sini sebelumnya. Gowli berkata dengan marah, kamu bersama wanita dari Neterward Divine Rache itu. Kamu bahkan lebih kejam dari dia. Yang dia lakukan hanyalah merampas buku reinkarnasi hidup dan matiku dan memukuliku. Namun, kamu ingin menjadikanku budakmu. Saat itu, aku juga merupakan orang penting di negeri Sembilan Neter. Aku memutuskan hidup dan mati jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang merasa kuas penghakiman dunia bawah ini sangat lucu. Ia juga penasaran dengan tindakan Huang Lingyao dan bertanya, apa itu buku reinkarnasi hidup dan mati? Mengapa wanita dari ras dewa Neterward itu merebut buku reinkarnasi hidup dan matimu? Kamu bahkan tidak tahu apa itu buku reinkarnasi hidup dan mati. Gowli tertegun, lalu dia berkata dengan bangga, buku reinkarnasi hidup dan mati adalah senjata dewa tertinggi di Sembilan Dunia Bawah. Buku ini dapat menilai reinkarnasi jiwa dan menentukan kehidupan saat ini dan masa depan. Wanita dari dunia bawah itu ras ilahi mengatakan dia ingin menyelidiki kakak perempuannya yang telah jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Itu sebabnya dia merampas buku reinkarnasi hidup dan matiku. Huang Lingyao sebenarnya tidak memasuki sungai Neterward untuk mencari harta karun, tetapi untuk menyelidiki keberadaan kakak perempuannya. Su Fang mau tidak mau merasa bahwa hal itu tidak dapat dibayangkan. 2434 Gowli berkata dengan bangga, bentuk kehidupan apapun yang mati di dunia akan memasuki sungai Neter. Selama mereka memasuki sungai Neter, mereka harus melewati tanganku. Saya akan memeriksa kehidupan ini, menilai kehidupan selanjutnya, dan meninggalkan bekas di buku Samsara. Mendengar ini, jantung Su Fang berdebar kencang. Dia kemudian bertanya, lalu bisakah manusia yang mati di dunia kecil mengetahui kehidupan mereka saat ini dan kehidupan selanjutnya di buku Samsara. Gowli berkata, dunia kecil, dunia besar, dan banyak sekali dunia hanya dibagi oleh kalian manusia sesuai dengan tingkat bidangnya. Mereka tidak ada artinya bagi sungai Neter. Bentuk kehidupan apapun, baik Vana, Abadi, atau Ya Tuhan, selama jiwa mereka belum hancur total, mereka akan memasuki siklus reinkarnasi. Lalu, ada tatapan tak berdaya di matanya. Dia berkata, tetapi kemudian, sembilan dunia bawah hancur dan siklus reinkarnasi terputus. Setelah suatu bentuk kehidupan mati, jiwa memasuki sungai Neter. Hanya sebagian kecil yang memasuki siklus reinkarnasi. Sebagian besar jiwa-jiwa tenggelam ke dalam sembilan dunia bawah. Mata Su Fang tiba-tiba berbinar. Kalau begitu, bukankah dia bisa mengetahui reinkarnasi ibu dan kakeknya dari buku Samsara? Dari dunia kecil ke dunia besar, dan kemudian ke ketinggiannya saat ini, Su Fang selalu memikirkan ibu dan kakeknya. Ibunya meninggal karena depresi karena kepergian ayahnya. Bahkan sebelum dia meninggal, dia berharap Su Fang bisa menjadi seorang kultifator dan bukan menjadi orang tidak berguna yang tidak bisa berkultifasi. Kakeknya dibunuh oleh musuhnya, keluarga Wu, saat Su Fang masih lemah. Su Fang tidak pernah melupakan dua hal ini karena dia adalah kultifator paling rendah di dunia kecil. Memikirkan ibu dan kakeknya, pikiran Su Fang kesurupan. Kenangan tentang ibu dan kakeknya muncul dari lubuk ingatannya. Jika aku bisa mengetahui kehidupan ibu dan kakekku selanjutnya dari buku Samsara. Memikirkan hal ini, hati Su Fang melonjak. Tujuan dari perjalanan ke sembilan dunia bawah, pasir neter, batu embryo sembilan dunia bawah, dan menerobos ke tingkat dewa-dewa, semuanya terlempar ke belakang pikirannya pada saat ini. Ledakan. Semburan kekuatan suci meletus dari tubuh Su Fang, menghancurkan belenggu kayu di lehernya. Hakim dunia bawah Gouli sangat ketakutan hingga dia mulai gemetar. Su Fang membuat gerakan meraih dan menarik Gouli dari belakang meja ke depannya, kemana perginya wanita dari Ras Ilahi Yin Neter itu setelah dia mengambil buku reinkarnasi hidup dan matimu. Di bawah tekanan Su Fang, Gouli merasakan perasaan menakutkan bahwa dia akan hancur total. Dia buru-buru menjawab, wanita Ras Dewa Yin Neter itu mencuri buku reinkarnasi hidup dan mati dan pergi ke tahap reinkarnasi. Saya pikir dia pergi ke sana untuk mencari tahu di mana saudara perempuannya bereinkarnasi. Tahap Samsara Setelah penghakiman saya, jiwa-jiwa yang telah memasuki jalur reinkarnasi akan tenggelam ke dalam sungai Neter, pergi ke platform reinkarnasi untuk bereinkarnasi, atau pergi ke tempat lain di sembilan neraka. Anda dapat menemukan tujuan akhir mereka dari reinkarnasi platform. Su Fang tiba-tiba menjadi galak dan berteriak dengan dominan, aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah menjadi pemanduku dan segera menuju tahap reinkarnasi. Kedua adalah menjadi pemanduku dan segera menuju ke tahap reinkarnasi. Sejak aku menjadi hakim dunia bawah di sungai Neter, aku telah menjalankan tugasku dengan teliti. Aku jujur dan berterus terang, dan aku tidak akan tunduk pada paksaan. Bagaimana aku bisa tunduk pada kekuatan lalimu? Ah, aku-aku bersedia menjadi pemandumu. Di bawah tekanan Su Fang yang menakutkan, Gouli hanya bisa tunduk dengan patuh dan membuat pilihan yang sangat bijaksana. KIL 11 Su Fang mengaktifkan token pengawas surga dan menanam benih belenggu di jiwa Gouli. Kemudian, dia segera meninggalkan aulah hakim dunia bawah. Gouli masih bersiap mengemudikan kapalnya yang rusak ketika Su Fang mengeluarkan kereta semesta. Penciptaan Artefak Ilahi Tuanku sebenarnya memiliki artefak Dewa Ciptaan. Penggarap yang memiliki artefak semacam ini akan terkontaminasi energi penciptaan Dao Surgawi. Sekalipun umur mereka habis dan memasuki sungai Neter, mereka tetap akan reinkarnasi dengan energi penciptaan. Di kehidupan selanjutnya, mereka akan dilindungi oleh Dao Surgawi dan memiliki bakat serta keberuntungan yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Melihat kereta semesta, Gouli berteriak kaget. Ini bukan satu-satunya Artefak Ilahi yang kuat yang saya miliki, kata Yefutian. Su Fang terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan hakim dunia bawah kecil ini. Kemudian, dia mengaktifkan kereta semesta dan membawa Gouli saat mereka melaju di sungai Neter. Duduk di kereta semesta, Gouli merasakan perasaan melampaui waktu. Dia langsung kaget dan semakin kagum pada Su Fang. Dalam perjalanan, Su Fang bertanya, Gouli, di mana saya bisa menemukan Neter Sen dan Neter Embryostone di Sembilan Raka? Pasir Neter, si kecil ini mengetahuinya. Di Sembilan Raka, ada sebuah tempat bernama Pantai Tenggelam Jiwa. Letaknya di ruang waktu yang lebih dalam. Ketika sungai Neter jatuh ke dalam Sembilan Raka, jiwa-jiwa di sungai tersebut terkena dampak dan terkondensasi menjadi suatu substansi. Ini adalah pasir Neter. Pantai Tenggelam Jiwa sudah sangat berbahaya. Selain itu, Sembilan Raka telah hancur, dan ada aliran turbulen yang dibentuk oleh siklus reinkarnasi yang rusak di mana-mana. Ini menjadi lebih berbahaya. Tuanku, jangan bilang kamu mau pergi ke Pantai Tenggelam Jiwa. Su Fang mendengus. Kamu tidak perlu memutuskan ke mana aku ingin pergi. Tahukah Anda di mana saya bisa menemukan Batu Embryoneter? Anak kecil ini pernah mendengar tentang Batu Embryoneter. Konon itu adalah harta karun tertinggi yang digunakan untuk budidaya yang mulia dunia bawah. Adapun di mana kamu bisa menemukannya, si kecil ini tidak tahu. Selanjutnya, Su Fang menanyakan lebih banyak pertanyaan tentang Sembilan Raka. Hakim Dunia Bawah Gouli adalah Hakim Dunia Bawah Sungai Neter dan bisa dikatakan sebagai penguasa tertinggi jiwa-jiwa yang memasuki Sungai Neter. Namun, di seluruh Sembilan Raka, dia tidak dianggap sebagai eksistensi yang kuat, dan tidak banyak yang mengetahui rahasia sebenarnya. Namun, ada banyak hal yang ada dalam legenda Sembilan Raka yang memperluas wawasan Su Fang dah. Setelah menyaksikan kekuatan token pengawas langit dan kereta sungai semesta, Gouli menjadi sangat patuh dan berinisiatif berkata kepada Su Fang, Tuanku, jika Anda ingin memasuki Platform Reinkarnasi dan menemukan kehidupan keluarga Anda selanjutnya, saya aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Apakah ada bahaya di Platform Reinkarnasi? Pada saat ini, seluruh Sembilan Raka berada dalam keadaan kacau. Sembilan Yang Mulia Dunia Bawah yang dulu mengendalikan reinkarnasi telah lama jatuh. Beberapa tempat penting di Sembilan Raka telah ditempati oleh beberapa monster dunia bawah yang kuat. Platform Reinkarnasi tidak terkecuali, itu telah ditempati oleh Iblis Bunga yang dengan ceroboh melahap jiwa-jiwa yang bereinkarnasi. Iblis Bunga macam apa itu? Itu adalah Bunga Lili Laba-laba. Setelah metamorfosis dunia pertama, Bunga Lili Laba-laba yang muncul entah dari mana juga bermutasi dan menempati Platform Reinkarnasi. Saya pernah mendekati Platform Reinkarnasi dan hampir dilahap oleh Bunga Lili Laba-laba. Saya tidak pernah pergi ke sana lagi. Hati Su Fang tiba-tiba tenggelam. Jika Bunga Lili Laba-laba menempati Platform Reinkarnasi dan melahap jiwa, bukankah semua jiwa yang memasuki Sungai Neterwar tidak akan bisa melarikan diri? Saya juga tidak tahu. Namun, sebelum dunia bermetamorfosis, meskipun Sembilan Raka telah hancur, masih banyak jiwa yang dapat bereinkarnasi. Saya tidak tahu apakah keluarga guru meninggal sebelum atau sesudah metamorfosis. Su Fang menghela napas lega. Ibu dan kakeknya telah meninggal sebelum metamorfosis dunia pertama dan seharusnya bereinkarnasi. Satu-satunya hal yang membuat Su Fang khawatir adalah jika ibu dan kakeknya bereinkarnasi ke dunia kecil, dunia kecil akan hampir seluruhnya ditempati oleh pembangkit tenaga listrik yang telah dibangkitkan. Itu sama saja dengan kehancuran total. Jika mereka dimangsa oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dan jiwa mereka hancur total, mereka tidak akan bisa memasuki siklus reinkarnasi. Itu akan menjadi akhir dari semua harapan. Sungai Neterwar melonjak dan roda Infinity terbang pada ketinggian rendah di atas sungai. Kecepatannya sepertinya tidak cepat, tapi dalam sekejap mata, ia telah melintasi jarak yang tak berujung. Saat dia melihat roda Infinity, jaraknya sudah jauh. Apa yang dilihatnya hanyalah bayangan sisa yang ditinggalkan oleh roda Infinity di masa lalu. Setelah terbang untuk jarak yang tidak diketahui, puncak gunung yang gelap muncul di sungai Neterwar. Air sungai berputar-putar di sekitar puncak gunung, seolah-olah bereinkarnasi antara hidup dan mati, hidup ini dan selanjutnya, lalu mengalir deras ke kejauhan. Puncak gunung itu berwarna merah menyala, seolah-olah tersulut oleh amukan api. Di sembilan neraka yang dingin dan gelap, itu adalah satu-satunya warna yang mempesona. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan memfokuskan matanya. Dia menemukan bahwa warna merah menyala di puncak gunung sebenarnya adalah hamparan luas bunga lili laba-laba merah. Kelopak dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, mengaduk-aduk langit. Dari jauh, puncak gunung tampak seperti terbakar api, tapi lebih seperti api darah yang membara. Di langit, bulan sabit menggantung tinggi, memancarkan aura dingin dan mematikan. Huang Lingyao berada di bawah bulan sabit, memegang mutiara roh Nether Dragon di satu tangan. Itu melepaskan kekuatan pelindung yang memungkinkannya melayang di atas sungai Netherworld seolah-olah dia berada di dunia alami, tidak terkekang oleh belenggu dunia. Pada saat yang sama, dia mendesak Nether Moon di atas kepalanya. Cahaya bulan terkondensasi menjadi bilah yang menyerang Red Speeder Lilis. Bilah cahaya bulan menembus Red Speeder Lilis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi lebih banyak lagi kelopak bunga yang terbang keluar dari puncak gunung. Mereka menghancurkan Nether Moon Divine Might milik Huang Lingyao dan menjerat Huang Lingyao. Pertempuran sengit ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Meskipun Huang Lingyao dengan kuat berada di atas angin, sulit baginya untuk membunuh Red Speeder Lilis sepenuhnya. Sekilas Gouli mengenali Huang Lingyao dan berkata kepada Su Fang dengan suara gemetar, wanita dari ras Dewa Yin Nether itu. Dia mencuri buku Reinkarnasi Hidup dan Matiku. Su Fang menyingkirkan Roda Infinity dan berdiri di udara di atas sungai Netherworld bersama Gouli, menonton pertunjukan yang bagus. Huang Lingyao juga menemukan Su Fang dan Gouli. Sosoknya melintas dan menghilang dari puncak gunung. Kekuatan ilahinya juga menghilang. Ketika Huang Lingyao muncul kembali, dia hanya berjarak beberapa ratus li dari Su Fang. Dia menatap Su Fang dengan mata penuh keterkejutan dan keterkejutan, Yuan Li, bagaimana kamu bisa memasuki sungai utama Sungai Netherworld? Su Fang berkata dengan dingin dan malu, tidak bisakah Yang Mulia memasuki Sungai Netherworld tanpamu? Huang Lingyao mendengus, huh, Master Sekte ini memasuki Sungai Netherworld untuk masalah penting. Saya tidak ingin diganggu. Selain itu, saya tidak berbohong kepada Anda sama sekali. Beri aku buku Reinkarnasi Hidup dan Mati. Yang Mulia ini akan membantumu menekan bunga lili laba-laba merah itu. Huang Lingyao bertanya dengan heran, kamu menginginkan buku Reinkarnasi Hidup dan Mati untuk apa? Su Fang berkata dengan nada mendominasi, Anda tidak perlu mengkhawatirkan Yang Mulia ini. Bunga lili laba-laba merah itu berakar di Sungai Netherworld. Tanpa bantuan Yang Mulia, Anda tidak dapat membunuh mereka atau memasuki tahap Reinkarnasi. Huang Lingyao merenung sejenak. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan suan guang, dibungkus dengan buku hitam tipis, dan terbang ke Su Fang. Su Fang mengulurkan tangan dan meraih buku hitam di tangannya. Aura dao besar kehidupan dan kematian meresap dari buku tersebut. Gouli berkata dari samping, Ya, ini adalah buku Reinkarnasi Hidup dan Mati. Tuhanku, siapa yang kamu cari? Biarkan si kecil ini membantu Anda. Tidak dibutuhkan. 2435 Gouli buru-buru berkata, Tuhanku, buku Reinkarnasi Kehidupan dan Kematian adalah artefak Dewa Reinkarnasi Tertinggi. Buku ini mencatat reinkarnasi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya sejak Reinkarnasi Hidup dan Mati. Tuhanku tidak dapat mengendalikan artefak Dewa. Jika Anda ingin menemukannya orang yang kamu cintai, itu seperti menemukan sebutir pasir di lautan. Jika kamu tidak hati-hati, roh primordialmu mungkin terluka. Su Fang menutup telinga terhadapnya. Dia menggunakan energi dan kesadaran Yin dan Yang yang luar biasa untuk menembus buku Reinkarnasi Hidup dan Mati. Dalam sekejap, kesadarannya memasuki ruang internal buku Reinkarnasi Hidup dan Mati. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lautan luas. Mereka penuh sesak, lapis demi lapis. Ruang tak berujung dipenuhi dengan jejak jiwa yang memasuki sungai Neterward. Setelah penciptaan langit dan bumi dan kelahiran kehidupan, terjadilah Reinkarnasi Hidup dan Mati. Setiap jiwa yang memasuki sungai Neterward akan meninggalkan jejak jiwa di buku Reinkarnasi Hidup dan Mati. Ada begitu banyak jejak jiwa yang jumlahnya lebih dari sekadar pasir di pantai. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak pasir yang ada, tetap ada batasnya. Namun, ada jejak jiwa yang tak terhitung jumlahnya di buku Reinkarnasi Hidup dan Mati. Menemukan dua orang di antara begitu banyak jejak jiwa sepuluh ribu kali lebih sulit daripada menemukan jarum ditumpukan jerami. Sebelum dia menemukannya, roh primordialnya akan runtuh. Ibu, kakek. Su Fang diam-diam menyebut nama ibu dan kakeknya. Kemudian, kekuatan takdir dari teknik penyusutan kehidupan meledak dan dituangkan ke dalam buku Reinkarnasi Hidup dan Mati. Teknik penyusutan kehidupan memiliki kemampuan tertinggi untuk menangkap aura takdir. Selama ibu dan kakeknya memasuki sungai Neterward dan meninggalkan jejak jiwa mereka di buku Reinkarnasi Hidup dan Mati, Su Fang dapat menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menangkap mereka. Namun, ruang di dalam buku Reinkarnasi Hidup dan Mati sangatlah luas. Jumlah jejak jiwa juga tidak terhitung banyaknya. Hal ini menyebabkan konsumsi teknik penyusutan kehidupan Su Fang menjadi sangat mengejutkan. Rambut peraknya langsung tertutup lapisan putih ke abu-abuan. Vitalitas dan darahnya langsung layu. Tubuh fisik Big Goblin yang dia ubah menggunakan teknik pemurnian iblis juga dengan cepat layu dan layu. Gouli adalah hakim dunia bawah yang bertanggung jawab atas buku Reinkarnasi Hidup dan Mati. Dia yang paling peka terhadap roh primordial. Ketika dia merasakan kekuatan takdir dari teknik menyusut kehidupan, dia sangat ketakutan hingga jiwanya bisa berhamburan kapan saja. Huang Lingyao juga terkejut. Kemampuan apa yang digunakan oleh Big Goblin Yuan Li ini sungguh luar biasa. Orang seperti apa yang dia cari hingga rela mengorbankan nyawanya sendiri. Bas dengungan-dengungan. Jejak jiwa menyebabkan tanda nasib dao melintas dengan cepat di benak Su Fang. Kesadaran Su Fang segera menemukan jejak jiwa di lautan jejak jiwa. Itu adalah wajah tua yang penuh kerutan. Dan dalam sekejap, Su Fang sepertinya telah membalikkan waktu dan kembali ke masa lalu, ke sisi kakeknya. Kakek. Pikiran Su Fang gelisah, dan air mata mengalir tak terkendali. Kesadarannya dengan kuat mengunci jejak jiwa kakeknya. Dari jejak tersebut, Su Fang secara alami memperoleh beberapa informasi. Kamu melakukan kejahatan pembunuhan ketika kamu masih hidup. Hukumanmu adalah memasuki roda surgawi yin yang penjara penghancur jiwa. Gouli, kamu mendekati kematian. Su Fang sangat marah. Dia mengulurkan tangan dan meraih Gouli dari udara. Cakar tajamnya mencengkeram leher Gouli. Api iblis keluar dari tangannya dan membakar dengan cepat. Gouli dengan lantang memohon belas kasihan. Tuhanku, tolong ampuni hidupku. Aku hanya memberikan keputusan yang tidak memihak. Siapapun yang telah membunuh sebelum kematiannya akan dihukum ke roda surgawi yin yang setelah memasuki sembilan dunia bawah. Kakek Su Fang juga seorang seniman bela diri ketika dia masih hidup. Keterampilan medisnya luar biasa. Dia telah menyelamatkan banyak orang dan juga membunuh orang. Setelah memasuki sembilan dunia bawah, dia secara alami akan diadili oleh dunia bawah. Aku tidak peduli apakah kamu memberikan penilaian yang tidak memihak atau tidak. Kamu pantas mati karena berani memperlakukan keluargaku seperti ini. Jika terjadi sesuatu pada keluargaku, hidupmu akan dalam bahaya. Su Fang dengan dingin mendengus dan berkata dengan nada mendominasi. Kemudian, dia memadamkan api iblis itu dan bertanya dengan nada membunuh, tempat seperti apakah roda surgawi yin yang itu. Apa yang akan terjadi setelah memasuki roda surgawi yin yang? Gouli berkata dengan ketakutan, roda surgawi yin yang adalah pusat yang menjaga pengoperasian Dao Reinkarnasi. Dibutuhkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk menariknya agar roda surgawi berfungsi. Keluarga tuanku akan dihukum dengan roda surgawi yin yang. Ini adalah hukuman yang paling ringan. Mereka tidak akan bisa bereinkarnasi dan akan mengalami kesulitan di roda surgawi yin yang. Su Fang berkata dengan nada mendominasi, jika sesuatu terjadi pada keluargaku, kamu tidak perlu hidup lagi. Gouli lolos dari kematian untuk saat ini. Selain panik dan takut, dia juga sangat tertekan. Goblin besar ini jauh lebih mendominasi dibandingkan wanita dari suku ilahi dunia bawah tanah kegelapan. Selanjutnya, Su Fang tidak ragu untuk menghabiskan umurnya lagi. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk mencari jejak jiwa ibunya di buku Reinkarnasi Hidup dan Mati. Kali ini, dia tidak kecewa. Segera, dia menemukan jejak jiwa ibunya di lautan luas jejak jiwa. Ibu. Melihat wajah ibunya yang tertekan, mata Su Fang kembali berkaca-kaca. Yang membuat Su Fang beruntung adalah ibunya dijatuhi hukuman Reinkarnasi. Su Fang merasa bersyukur. Ibu pada dasarnya baik. Secara alami, dia akan bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Tapi saya tidak tahu di mana dia akan bereinkarnasi. Gouli, bagaimana aku bisa mengetahui di mana dia akan bereinkarnasi? Kesadaran Su Fang menarik diri dari buku Reinkarnasi Hidup dan Mati dan Berteriak pada Gouli. Huang Lingyao berkata, Jika kamu ingin mengetahui di mana dia akan bereinkarnasi, kamu harus melalui tahap reinkarnasi. Saat ini, tahap reinkarnasi ditempati oleh Red Speeder Lily. Hanya dengan membunuhnya, Anda dapat memasuki tahap reinkarnasi. Namun, Red Speeder Lily sangat kuat. Itu berakar di sungai Neter dan Abadi. Anda telah menghabiskan begitu banyak umur Anda. Saya khawatir akan sulit membunuh Red Speeder Lily. Kekal, Su Fang memandangi Red Speeder Lily yang berwarna merah menyala di puncak gunung. Matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Siapapun yang berani menghentikanku menemukan keluargaku, aku akan membunuh mereka. Kemudian, Su Fang duduk bersila di udara dan diam-diam membentuk segel untuk menggunakan Azure Blood Dome. Dia mengubah bagian dalam tubuhnya menjadi berdarah dan melahap pil, benda spiritual, dan kristal darah secara sembarangan. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengaktifkan yang kinya untuk memulihkan umur yang dia konsumsi saat menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Huang Lingyao juga duduk bersila di udara di kejauhan. Dengan bantuan benda spiritual yang mengandung esensi yin ekstrim, dia memulihkan energi yang dia konsumsi selama pertempuran dengan Red Speeder Lily. Gouli dengan hormat tetap di tempatnya, tidak berani melakukan gerakan sedikitpun. Sekitar 100 tahun. 100 tahun, bagi para ahli seperti Su Fang dan Huang Lingyao yang hampir mencapai puncaknya, hampir sama dengan 10 hari hingga setengah bulan bagi manusia. Dalam waktu sesingkat itu, Huang Lingyao baru memulihkan setengah dari kekuatannya. Su Fang tiba-tiba berdiri. Hanya dalam 100 tahun, rambut peraknya telah pulih sepenuhnya ke keadaan semula. Dimenki, vitalitas, dan darahnya semuanya telah kembali ke keadaan normal. Tubuhnya, yang telah layu dan layu karena menggunakan teknik penyusutan kehidupan, juga telah kembali ke keadaan semula. Huang Lingyao membuka matanya dan merasakan aura Su Fang. Seketika, ekspresinya berubah. Kecepatan pemulihan yang luar biasa. Saya tidak menyangka Su Fang memiliki Big Goblin yang begitu kuat di bawah komandonya. Bahkan aku malu dengan inferioritasku. Gou Li bahkan lebih tercengang. Dia memandang Su Fang dengan tidak percaya. Suara mendesing gelombang. Su Fang maju selangkah dan muncul di langit di atas puncak gunung. Goblin besar sebenarnya telah muncul di sembilan kata-kata. Ia belum pernah melahap kehidupan sebelumnya. Saya mendengar bahwa darah dan ki dari bentuk kehidupan sangat bagus. Bagus sekali, saya akan menggunakan Anda, Goblin besar, untuk mencicipinya. Semburan tawa seperti lonceng terdengar dari puncak gunung. Bunga dan dedaunan beriak seperti nyala api. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu suara itu turun, bunga dan dedaunan menyapu Su Fang dengan liar. Itu seperti api yang membubung ke langit, ingin melahap Su Fang hidup-hidup. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Sembilan api ilahi di tubuhnya bergabung dengan api iblis dan melonjak keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia memisahkan tangannya, dan lampu pedang menyala meledak ke segala arah. Ledakan. 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 Lampu pedang jatuh ke bunga dan dedaunan. Tabrakan tersebut menyebabkan ledakan berskala besar dan memicu api yang sangat besar. Kekuatan api yang mengerikan menyebabkan sungai Neter di sekitar gunung tempat tahap reinkarnasi berada mendidih. Lautan Red Speeder Lilis terbakar selapis demi selapis akibat ledakan tersebut. Ceritan melengking terdengar satu demi satu. Api iblis Su Fang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bunga lili laba-laba merah. Hal utama adalah sembilan yang api ilahi, yang memiliki kekuatan penahan yang fatal terhadap monster Neter di sembilan kata-kata. Selain itu, Su Fang menggunakan Illusory Fire Cloud untuk meletus. Kekuatan apinya sangat mengejutkan. Setelah setengah jam, Illusory Fire Cloud berhenti menyala. Puncak gunung sudah menjadi tumpukan abu. Hakim dunia bawah Gou Li tercengang. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Mengapa kekuatan supernatural Big Goblin Yuan Li ini sangat mirip dengan yang digunakan Su Fang sebelumnya? Bahkan kekuatan ilahi dari apinya ternyata sangat mirip. Kiel 11 Huang Lingyao juga terkejut. Bukan hanya karena kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Su Fang, tetapi juga karena kekuatan supernatural yang digunakan Su Fang memberinya perasaan deja vu, yang membuatnya curiga. Ketika puncak gunung sudah tenang, sebuah platform besar terungkap. Itu adalah tahap reinkarnasi. Ada sebuah sumur di tahap reinkarnasi. Aura hidup dan mati terpancar dari sumur. Sumur ini bukanlah sumur biasa. Itu adalah sumur reinkarnasi yang mengirim jiwa ke reinkarnasi atau tempat lain di sembilan kata-kata yang menghukum jiwa. Suara mendesing. Sosok Huang Lingyao melintas dan langsung menuju tahap reinkarnasi. Su Fang tiba-tiba berteriak dengan dingin, Tunggu. Huang Lingyao terkejut, tapi dia tetap berhenti. Saat dia hendak bertanya, lampu merah muncul dari sumur reinkarnasi. Bagaikan letusan gunung berapi, seketika menutupi tahap reinkarnasi dan mengubahnya menjadi lautan bunga merah. Suara Red Speeder Lily dipenuhi dengan rasa puas diri dan kejahatan saat bergema dari lautan bunga. Kamu benar-benar luar biasa, iblis hebat. Sayangnya, ini adalah sembilan dunia bawah. Bahkan jika kamu membakar tubuhku, aku dapat meminjam sungai Neterward untuk terlahir kembali tanpa batas. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Ledakan. Bunga dan dedaunan merah kembali mengjulang ke langit. Itu tampak seperti api mengerikan yang ingin membakar Su Fang dan Huang Lingyao sampai mati. Kalau begitu aku akan membunuhmu sepenuhnya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan terlahir kembali. Su Fang berteriak dengan dominan dan mengaktifkan Roda Infinity lagi. Kali ini, Roda Infinity berputar mengelilingi puncak gunung. Kekuatan mengerikan yang dapat membalikan waktu menyelimuti seluruh gunung. Siapa-siapa-siapa? Bunga dan dedaunan yang mengerikan itu segera layu di bawah pengaruh waktu yang menakutkan. Mereka dengan cepat berubah menjadi anakan dan akhirnya berubah menjadi benih berwarna merah darah. Su Fang mengulurkan tangan dan mengambil benih Red Speeder Lily. Dia menyegelnya dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. 2436. Kereta Semesta memiliki tiga kemampuan temporal tertinggi, pembalikan waktu, keheningan, dan akselerasi. Ketika didorong hingga batasnya, itu bisa membalikan waktu dan mengembalikan musuh ke kondisi inkubasi secara instan. Saat Rohvalet Kidharma bertransformasi sekali lagi, Su Fang masih belum mampu mendorong kereta semesta hingga batasnya, namun kekuatan yang bisa dilepaskannya beberapa kali lebih hebat daripada sebelum dia memasuki dunia bawah ke-9. Pada saat ini, Su Fang langsung mengaktifkan kereta semesta dan dengan paksa mengubah bunga paramita dari kondisi puncaknya menjadi benih. Kekuatan yang menantang surga ini sekali lagi mengejutkan hakim dunia bawah Gouli. Dia memandang Su Fang seolah dia sedang melihat penguasa dunia bawah yang tertinggi. Meskipun Huang Lingyao pernah berada di reruntuhan akhir, dia secara pribadi menyaksikan adegan Su Fang menggunakan kereta alam semesta untuk menghancurkan satu juta penentang Dao. Sekarang setelah dia melihat kekuatan tirani kereta semesta sekali lagi, badai muncul di hatinya. Su Fang menyingkirkan kereta semesta, dan auranya tampak sedikit lemah. Mengaktifkan kereta semesta telah menghabiskan cukup banyak energinya, namun masih dalam kisaran yang dapat diterima. Dia maju selangkah dan terbang ke platform reinkarnasi. Gouli, kemarilah. Su Fang melepaskan gelombang kekuatan ilahi dan menarik Gouli ke platform reinkarnasi. Katakan padaku, bagaimana aku bisa mengetahui tentang reinkarnasi? Gouli tergagap, ini. Apa, mungkinkah kamu berbohong padaku? Wajah Su Fang langsung menjadi gelap. Orang rendahan ini tidak akan berani. Gouli buru-buru menjawab, Dengan jejak jiwa tipis dari reinkarnasi hidup dan mati, aku bisa mengetahui apa yang terjadi setelah reinkarnasi di sumur reinkarnasi. Namun, sumur reinkarnasi hanya bisa mengetahui tentang satu reinkarnasi. Jika milikku tuanku anggota keluarga telah melalui banyak reinkarnasi, maka mustahil untuk mengetahuinya. Terlebih lagi, setelah satu reinkarnasi, anggota keluarga tuanku tidak lagi sama seperti sebelumnya, jadi tidak ada artinya meskipun aku mengetahuinya. Su Fang merasa seperti disambar petir, dan dia langsung terpana di tempat. Bagi seorang dewa, ia hanya memiliki umur lebih dari 300 ribu tahun. Namun, bagi manusia, dia telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa menyelidiki hal ini? Dan seperti yang dikatakan Gouli, setelah bereinkarnasi, semua ingatan dan takdir seseorang akan hilang, dan seseorang akan menjadi orang yang benar-benar berbeda. Bahkan jika seseorang bereinkarnasi, itu tidak ada artinya. Gouli kemudian dengan hati-hati berkata, siklus hidup dan mati adalah dao surgawi. Tidak ada yang bisa mengubah apapun. Jika kamu memiliki obsesi di hatimu, itu akan merugikan dao heart dan kerabatmu yang bereinkarnasi. Huang Lingyao juga berkata, benar, Hakim Anjing ini benar. Saya adalah Hakim Dunia Bawah, bukan Hakim Anjing. Jika Anda berani berbicara kasar kepada saya lagi, saya tidak akan melepaskan Anda dengan mudah. Gouli sangat marah. Meskipun dia takut pada Huang Lingyao, dia masih memiliki kepercayaan diri dengan Su Fang. Huang Lingyao dengan dingin menatap ke arah Gouli, bahkan jika aku memenggal kepala anjingmu, apa yang dapat kamu lakukan? Aku bukan hanya Hakim Neter di Sungai Neter, aku juga seorang budak di bawah komandonya. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, lalu bagaimana tuanku bisa melepaskanmu? Gouli mencibir, dan dia tampak seperti seekor anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya untuk mengancam orang lain. Huang Lingyao mendengus, tuanmu adalah budak di bawah komando Master Sekte ini. Apakah menurutmu Master Sekte ini tidak akan berani memelintir kepala anjingmu? Kali ini giliran Gouli yang tercengang. Dia tidak berani bersuara dan bersembunyi di samping Su Fang, tidak lagi berani mendekati Huang Lingyao. Su Fang terdiam lama, lalu menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan ibunya. Reinkarnasi ibunya berarti dia telah memutuskan karma di antara mereka. Bahkan jika dia bisa menemukan reinkarnasinya yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak ada artinya. Biarkan aku melihat reinkarnasi pertama ibuku. Su Fang mengambil bayangan dari buku reinkarnasi hidup dan mati. Itu adalah jejak jiwa yang ditinggalkan ibunya di buku reinkarnasi hidup dan mati. Namun, dia menggunakan kekuatan ilahi untuk dengan hati-hati menyelubungi bayangan itu dan perlahan-lahan menenggelamkannya ke dalam sumur reinkarnasi. Sumur reinkarnasi sangat dalam, itu dingin, suram, dan memiliki aura reinkarnasi jalan besar hidup dan mati. Jiwa ibu Su Fang melayang ke dalam sumur reinkarnasi. Permukaan air segera beriak dan berubah menjadi cahaya dan bayangan yang hidup. Itu benar-benar menggambarkan pengalaman reinkarnasinya. Ibunya reinkarnasi ke negara Fana di dunia kecil dan menjadi mutiara seorang menteri penting di Istana Kekaisaran. Ketika dewasa, dia menikah dengan putra mahkota dan kemudian menjadi permaisuri suatu negara. Hidupnya lancar, aman, dan kaya. Su Fang merasa sedikit terhibur di hatinya dan tidak melanjutkan penyelidikan. Namun, kesedihan dan kemurungan di hatinya tak bisa dihapuskan. Huang Lingyao bertanya kepada Gouli dengan dingin, bagaimana caramu melacak jiwa yang dikirim ke Roda Surgawi Yin Yang. Su Fang memandang Huang Lingyao dengan heran, Roda Surgawi Yin Yang. Master Sekte Suan Ming, adikmu juga dijatuhi hukuman Roda Surgawi Yin Yang. Kamu sangat peduli dengan masalah Master Sekte ini. Mata Huang Lingyao memancarkan rasa dingin yang dingin. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, Anda mengambil buku reinkarnasi hidup dan mati dari Gouli. Tidak sulit bagi yang mulia untuk mengetahui masalah Anda. Huang Lingyao berkata, itu benar. Perjalanan Guru Sekte ke Dunia Bawah Kesembilan ini adalah untuk memenuhi keinginan adikku. Menurut buku reinkarnasi hidup dan mati, saudara perempuan saya pada awalnya tidak dijatuhi hukuman Roda Surgawi Yin Yang, tetapi ke tempat yang lebih kejam. Su Fang bertanya dengan bingung, lalu mengapa kamu begitu yakin bahwa adikmu pergi ke Roda Surgawi Yin Yang? Laba-laba Merah Lili menjaga tahap reinkarnasi. Sebagian besar jiwa yang memasuki Dunia Bawah Kesembilan setelah pergolakan ditelan olehnya, dan hanya sedikit yang memasuki tahap reinkarnasi. Namun, jiwa para kultifator dikirim ke Roda Surgawi Yin Yang dan diberikan kepada Dewa Penguasanya. Ada hal seperti itu. Su Fang memandang Gouli. Gouli menggelengkan kepalanya dan berkata, Laba-laba Merah Lili itu bahkan berani menelanku. Beraninya aku menanyakan masalah ini. Hal ini dikatakan oleh Red Speeder Lili secara pribadi. Saya tidak tahu keberadaan seperti apa Dewa Tuannya. Saat ini, dia mengendalikan Roda Surgawi Yin Yang dan mengendalikan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dia menarik Roda Surgawi Yin Yang untuk mengolah dan meningkatkan kekuatannya. Su Fang tiba-tiba mengerti dan bertanya, Gouli, bagaimana kita bisa mengetahui situasi jiwa yang dikirim ke Roda Surgawi Yin Yang saat ini? Gouli berkata, kamu dapat menggunakan buku reinkarnasi hidup dan mati untuk mengintegrasikan tanda jiwa ke dalam sumur reinkarnasi. Su Fang mengeluarkan tanda jiwa kakeknya dari buku reinkarnasi hidup dan mati dan kemudian melayang ke sumur reinkarnasi. Namun lama-kelamaan, air sumur tidak bergerak sama sekali. Tidak ada reaksi. Hati Su Fang mencelos. Gouli, kenapa jadi seperti ini? Gouli juga bingung. Secara logika, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Mungkinkah karena dunia bawah ke sembilan rusak, sumur reinkarnasi tidak dapat menunjukkan situasi di Roda Surgawi Yin Yang? Biarkan aku mencobanya. Huang Lingyao meminta buku reinkarnasi hidup dan mati kepada Su Fang dan mengambil bayangan darinya. Su Fang sudah tidak asing lagi dengan hal itu. Itu adalah kakak perempuan Huang Lingyao, Sui Wuying. Su Fang berpikir dalam hati, mungkinkah hati nurani Huang Lingyao telah ditemukan, jadi dia secara khusus memasuki dunia bawah ke sembilan untuk menyelamatkan jiwa saudara perempuannya. Tanda jiwa Sui Wuying perlahan melayang ke sumur reinkarnasi. Sama seperti Su Fang barusan, masih tidak ada gerakan. Sepertinya ini benar-benar karena dunia bawah ke sembilan telah rusak, sehingga platform reinkarnasi tidak dapat mendeteksi situasi jiwa di Roda Surgawi Yin Yang. Huang Lingyao sangat kecewa. Tidak, jika sumur reinkarnasi telah kehilangan fungsinya, bagaimana Red Speeder Lily dapat mengirim jiwa para kultifator ke Roda Surgawi Yin Yang? Su Fang mengerutkan kening. Tiba-tiba gelombang. Cahaya ilahi Su Fang sedikit berubah, dan semburan kekuatan roh primordial muncul dari pikirannya. Ledakan. Kekuatan roh primordial yang sangat kuat menyapu dari sumur reinkarnasi dan bertabrakan dengan kekuatan roh primordial Su Fang, membentuk ki gang yang menakjubkan yang menyapu ke segala arah. Su Fang merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Dalam tabrakan roh primordial ini, dia menderita banyak kerusakan. Untungnya, Huang Lingyao dan Gouli berdiri di belakang Su Fang. Sebagian besar kekuatan roh primordial yang meletus dari sumur reinkarnasi diblokir oleh Su Fang sendiri, dan hanya sedikit terpengaruh. Bang! Kekuatan roh primordial ilusi meledak di mulut sumur dan dengan cepat mengembun menjadi sosok pria berjubah hitam yang hidup. Kupikir orang yang membunuh Red Speeder Lily adalah yang mulia neter dari dunia bawah ke-9. Aku tidak menyangka salah satu dari mereka berasal dari klan ilahi dari dunia bawah kegelapan, dan yang lainnya dari Big Goblin. Pria berjubah hitam itu diselimuti bayangan, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Mereka hanya merasakan matanya menyapu mereka, dan segera Su Fang dan Huang Lingyao merasakan tekanan roh primordial yang menakjubkan dan dingin. Kemudian dia menatap Su Fang dan berkata dengan suara dingin dan malu, sungguh luar biasa bahwa monyet roh lengan ilahi sepertimu memiliki roh primordial yang begitu kuat. Mungkinkah dunia telah berubah, dan bahkan Big Goblin pun bermutasi. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya dingin yang menyengat. Apakah kamu penguasa Red Speeder Lily? Hantu berjubah hitam itu menganggup dan berkata, Ya, saya adalah penguasa Red Speeder Lily, dan saya juga penguasa Roda Surgawi Yin Yang. Anda bisa memanggil saya penguasa Roda Surgawi. Karena kamu membunuh Red Speeder Lily, aku akan membelenggumu dan menjadikanmu budaku. Anda akan menggantikan Red Speeder Lily untuk menjaga tahap reinkarnasi dan menangkap jiwa para kultifator untuk saya. Huang Lingyao mencibir dan berkata, Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana hanya satu roh primordial yang bisa muncul? Hantu berjubah hitam itu tersenyum malu. Saya baru saja berada pada saat kritis dalam berkultifasi. Bagaimana saya bisa membiarkan kalian berdua begitu sombong? Datanglah ke Roda Surgawi Yin yang dengan patuh dan terima belenggu saya. Aku akan memberimu keabadian. Jika tidak, Huang Lingyao mendengus, membual yang tidak tahu malu. Hantu berjubah hitam mengulurkan tangannya di depannya, dan layar cahaya dengan cepat muncul. Di layar cahaya, ada hantu yang tak terhitung jumlahnya dan padat. Masing-masing terbungkus rantai besi, dan mereka berjuang untuk menarik rantai besi tersebut. Di tempat di mana rantai besi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, ada benda besar seperti batu kilangan. Hanya puncak gunung es yang bisa dilihat di layar terang. Meski hanya sebagian kecil yang ditampilkan di layar cahaya, pemandangan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menarik batu kilangan masih mengejutkan Su Fang dan Huang Lingyao. Kemudian, layar cahaya dengan cepat diperbesar, dan sosok ilusi menjadi jelas di layar cahaya. Itu adalah seorang lelaki tua bungkuk berambut putih. Kerutan di wajahnya terlihat jelas, namun matanya dipenuhi rasa sakit dan keputus asaan yang tiada taraf. 2437 Tiba-tiba, Su Fang tidak menyangka akan melihat kakeknya di roda surgawi Yin Yang. Terlebih lagi, rasa sakit yang diderita kakeknya jauh di luar imajinasinya. Di dalam roda surgawi Yin Yang, jiwa itu abadi, tetapi ia selalu menderita rasa sakit dan kelelahan yang tak ada habisnya tanpa istirahat. Melihat rasa sakit yang diderita kakeknya saat ini, hati Su Fang seolah tertusuk oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan darah mengucur dari matanya. Memasuki siklus reinkarnasi ibunya merupakan kelegaan baginya, dan itu juga merupakan akhir terbaik baginya. Namun, kakeknya telah menderita sepanjang hidupnya, dan sekarang dia harus sangat menderita setelah kematiannya. Bagaimana Su Fang bisa menanggungnya? Penguasa roda langit berkata dengan anggun, Goblin besar, kamu benar-benar membuatku penasaran. Kamu adalah goblin besar, tetapi kamu memiliki kerabat fana dan roh primordial yang sangat kuat. Tunggu sampai kamu menjadi budaku, baru aku akan menyelidiki latar belakangmu. Huang Lingyao juga memandang Su Fang dengan heran dan merasa semakin bingung. Tenang, aku harus tetap tenang saat ini, atau aku akan jatuh ke dalam perangkap penguasa roda langit. Su Fang terus berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia memandang penguasa roda langit dengan mata tajam. Anda menemukan kerabat saya di sumur reinkarnasi melalui jejak jiwa kerabat saya, dan kemudian mengancam saya untuk pergi ke roda surga Wiyin Yang. Kamu memang monyet roh lengan suci. Kamu sangat pintar sehingga kamu langsung bisa mengetahuinya. Penguasa roda langit tertawa. Kemudian kekosongan di matanya berkedip, dan tirai tipis di depannya berubah lagi, berubah menjadi wajah Sui Wuying. Meskipun Sui Wuying adalah seorang praktisi dunia kecil, dia tampak seperti jiwa kakek Su Fang. Wajahnya pucat, menunjukkan kelelahan, kesakitan, dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Belum lagi seorang praktisi dunia kecil, bahkan jiwa dewa pun tidak dapat menanggung siksaan yang tiada akhir ini. Kiel 11 Saudari Huang Lingyao menjerit melengking, dan Netermun melesat dari antara alisnya dan melesat ke arah penguasa roda langit. Namun, ketika bulan Elisian melewati tubuh dewa Master Roda Langit, Master Roda Langit tetap tidak terluka. Serangan Huang Lingyao tidak dapat membahayakan roh primordialnya. Aku akan menunggumu di Roda Surgawi Yin Yang. Kata penguasa roda langit dengan dingin. Kemudian, sosoknya dan layar cahaya di depannya menghilang. Su Fang berteriak pada Gouli, Gouli, bagaimana kita bisa sampai ke Yin Yang Tian Lun? Gouli gemetar karena niat membunuh Su Fang yang mengerikan. Tuanku, Tuan Roda Surgawi dapat mengendalikan Roda Surgawi Yin Yang, dan kekuatannya sebanding dengan Yang Mulia Dunia Bawah. Selain itu, dia dapat meminjam kekuatan Roda Surgawi Yin Yang. Tuanku, silakan pergi. Huang Lingyao mengulurkan tangan dan menarik Gouli ke sisinya, berteriak dengan marah, lagi. Kekacauan, Oval Ben Yu lebih besar dari hukuman kulit kuburan tertegun. Iya iya iya, Gouli mengangguk berulang kali seperti ayam mematuk nasi. Hanya jiwa yang dapat melewati Sumur Reinkarnasi. Jika kalian berdua ingin pergi ke Roda Surgawi Yin Yang dari Sumur Reinkarnasi, kalian hanya dapat menggunakan roh primordial kalian. Namun, kekuatan roh primordial penguasa Roda Surgawi adalah sangat kuat, dan dia dapat mengendalikan Roda Surgawi Yin Yang. Selama roh primordialmu memasuki Sumur Reinkarnasi, mereka akan langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh Roda Surgawi Yin Yang. Huang Lingyao mendengus, kamu masih banyak bicara omong kosong. Gouli buru-buru berkata, hanya ada satu cara lain, yaitu mengikuti Sungai Neterward. Jika kita terus menyusuri sungai, kita akhirnya bisa mencapai ruang waktu di mana Roda Surgawi Yin Yang berada. Namun, Sungai Neterward di belakang tahap reinkarnasi telah mengering, beberapa tempat ditempati oleh Monster Neterward, dan beberapa tempat berada dalam zona kekacauan ruang waktu dan reinkarnasi. Ayo pergi. Su Fang tidak berbicara omong kosong. Dia langsung mengeluarkan Roda Infinity dan menerbangkan Gouli ke atasnya. Aku akan pergi bersamamu. Huang Lingyao terbang ke Roda Infinity dan duduk tepat di sebelah Su Fang. Huang Lingyao membunuh kakak perempuannya, Sui Wu Ying, demi pedang petir Yun Xiao, namun dia ingin menyelamatkan jiwa Sui Wu Ying sekarang. Wanita benar-benar berubah-ubah. Su Fang menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya, lalu dia mengendalikan Roda Infinity dan terbang di sepanjang Sungai Neterward. Di kedalaman Sungai Neterward. Di tempat di mana turbulensi yang mengerikan telah tercipta karena runtuhnya ruang waktu, air sungai menyapu udara secara sembarangan, dan membentuk banyak pusaran dan arus deras yang mengerikan. Kiwa Neter yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke dalam pusaran, dan mereka langsung dipotong-potong sebelum pada akhirnya ditelan oleh pusaran tersebut. Turbulensi yang terbentuk dari energi reinkarnasi surga Dao dan hancurnya ruang waktu jauh lebih mengerikan daripada turbulensi ruang waktu di alam. Bahkan arus bawah ruang waktu di luar level espray iri tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Astaga! Astaga! Sembilan sosok terbang berturut-turut dari pusaran yang sangat besar. Anehnya, sembilan kaisar yang mulia itulah yang telah memasuki Sungai Neterward. Sembilan kaisar yang mulia kaisar berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini, dan mereka benar-benar tampak seolah-olah telah menemukan sesuatu yang bahkan kaisar yang mulia pun merasa takut di dalam pusaran tersebut. Sembilan kaisar yang mulia hanya berhenti ketika mereka meninggalkan area pusaran. Seorang biksu iblis dari ras iblis menatap ke arah pusaran itu sementara matanya dipenuhi dengan rasa takut yang berkepanjangan. Ini benar-benar sangat aneh. Mengapa kita jatuh ke dalam pusaran spasial yang mengerikan begitu kita memasuki Sungai Neterward? Kita berada di dalam pusaran air yang mengerikan itu. Hampir tidak bisa melarikan diri. Goblin besar yang lain tampaknya juga merasa ngeri, kekacauan ruang waktu di dalam pusaran itu adalah hal yang sekunder, dan ia tidak dapat melakukan apapun terhadap kita para kaisar yang mulia. Yang aneh adalah bahwa pusaran itu sebenarnya mengandung energi dari kaisar agung. Reinkarnasi surga Dao, dan itu menyebabkan kita jatuh jauh ke dalam siklus reinkarnasi. Jika kita tidak bergabung, maka kita akan jatuh jauh ke dalamnya. Kaisar yang mulia kaisar adalah eksistensi kelas atas di alam semesta, dan hanya ada sedikit tempat berbahaya yang dapat menjebak mereka. Bahkan tempat-tempat berbahaya yang dikatakan sebagai salah satu dari sepuluh tempat berbahaya terbesar di alam semesta, selain istana keturunan ilahi, hanya ada sedikit tempat berbahaya yang mereka takuti. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan benar-benar bertemu dengan salah satu dari sembilan kaisar yang mulia segera setelah mereka memasuki Sungai Neterward. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Salah satu kaisar manusia yang mulia kaisar memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia berbicara, meskipun reinkarnasi neraka ke-9 telah hancur, tidak mungkin tempat itu menjadi tempat berbahaya yang dapat menimbulkan ancaman bagi kita. Kita mungkin pernah jatuh ke dalam pusaran karena seseorang. Seseorang. Ekspresi wajah kaisar agung lainnya langsung berubah. Orang suci iblis dari ras iblis berbicara dengan suara rendah, mungkinkah itu dari luar gunung surgawi yang agung? Dia bahkan belum selesai berbicara ketika suara gemuruh terdengar dari segala arah. Dia menatap. Gelombang dahsyat muncul dari Sungai Neterward di kejauhan, dan menyapu angkasa dan menyapu sembilan kaisar yang mulia kaisar dari segala arah. Gelombang besar membawa tekanan dan belenggu yang mengejutkan, dan bahkan mengandung energi reinkarnasi surga dao. Hal ini menyebabkan sembilan kaisar yang mulia gemetar ketakutan, dan mereka hampir ditelan dan dihancurkan menjadi bubuk oleh ombak yang sangat besar. Itu benar-benar penjaga gunung dari Gunung Langit Agung. Penjaga gunung sebenarnya tidak ragu-ragu menghabiskan kultivasi dan takdirnya untuk menentang surga dan menyerang kita demi Sufang itu. Kaisar yang mulia kaisar seperti babi dan domba yang menunggu untuk disembeli ketika menghadapi serangan mengerikan dari para Transenden, dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan hanyalah menutup mata dan menunggu kematian. Tepat ketika sembilan kaisar yang mulia hendak ditelan ombak besar. Desir. Sebuah anak panah ditembakkan dengan keras dari kanan. Anak panah itu tampak sangat biasa. Warnanya hijau giyok, dan ukurannya kira-kira sebesar anak panah biasa. Itu tidak berarti seperti sehelai jerami jika dibandingkan dengan ombak mengerikan di sekitarnya. Namun, anak panah tersebut menembus gelombang besar, dan gelombang tersebut runtuh lapis demi lapis kemanapun ia melewatinya. Tidak butuh waktu lama sampai ia kehilangan aura menakutkannya, dan rasanya dao surga sedang runtuh. Suara tua penjaga gunung dari gunung surgawi yang agung bergema di angkasa, kau benar-benar telah menghianati umat manusiaku. Jika aku tahu ini akan terjadi, maka yang mulia akan memusnahkanmu bertahun-tahun yang lalu. Sebuah suan guang muncul dari dalam panah hijau giyok, dan dengan cepat mengembun menjadi sosok yang berbicara dengan dingin. Bertahun-tahun yang lalu, pemimpin aliansi ini diperintahkan oleh yang mulia untuk bergabung dengan ras iblis. Pada akhirnya, aku malah ditekan oleh yang mulia, dan saya bahkan kehilangan semua kedudukan dan reputasi setelah kematian saya. Sekarang master aliansi ini telah dibangkitkan oleh dewa jahat tertinggi, saya berniat melawan surga dan menghancurkan dunia ini. Penjaga gunung itu mendengus, aku tidak akan berdebat denganmu tentang apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sekarang kamu dengan sia-sia mencoba melawan surga, itu benar-benar menggelikan. Selama Anda turun dan tertindas di gunung surgawi yang agung, dunia ini akan tetap menjadi milik dewa jahat tertinggi. Penentang seperti Anda tidak akan bisa menjadi liar. Sosok hijau itu berkata dengan acu-ta'acu, selama ketua aliansi ini membunuh Sufang dan mengakhiri harapan umat manusiamu, dewa jahat tertinggi akan melepaskan diri dari belenggunya dan menggantikan yang mulia untuk menjadi penguasa dunia ini. Dulu, kamu masih belum bisa melampauinya. Sekarang kamu telah dibangkitkan oleh kekuatan keturunan, kamu masih belum bisa melampauinya. Terlebih lagi, tubuh aslimu tidak bisa meninggalkan peti mati itu. Apa yang muncul sekarang hanyalah dopelganger yang tak terbelenggu. Dengan saya di sini, Anda bisa melupakan menyakiti Sufang. Sosok hijau itu tertawa liar. Penjaga gunung, tugasmu adalah melindungi gunung langit agung. Sederhananya, kau hanyalah anjing penjaga langit-langit. Kau hanya punya hak untuk menjaga pintu, tapi kau dibatasi oleh hukum dao langit. Dan tidak bisa menggigit siapapun. Jadi bagaimana jika kekuatanmu melebihi surgawi yang agung? Paling-paling, Anda akan menggonggong seperti anjing. Meskipun aku tidak bisa membunuh kalian semua, aku bisa menjebak kalian semua selama beberapa ribu tahun. Begitu suara bermartabat penjaga gunung bergema, gelombang besar yang baru saja dihancurkan oleh penentang dao tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Dengan Dao Devian dan 9 Dao Devian sebagai pusatnya, mereka dengan cepat membentuk lingkaran badai dan tsunami. Mereka berputar dengan liar dan membentuk lapisan demi lapisan ruang waktu yang menyelimuti semuanya. Penjaga gunung, bahkan jika kamu menjebakku, kamu tetap tidak bisa melindungi Sufang. Nyawanya adalah milikku, dan cermin suci asal kekacauan adalah milikku. Master aliansi penentang dao mengeluarkan suara gemuruh, dan suaranya dengan cepat tenggelam oleh badai yang melanda. Sufang langsung menyerang roda yin yang surgawi, jadi dia tentu saja tidak tahu bahwa penjaga gunung telah membantunya menyelesaikan krisis hidup dan mati. Kereta sungai semesta terbang di sungai Neter, dan bahkan dengan kekuatan Sufang, secara bertahap menjadi sulit baginya untuk bertahan. Untungnya, Huang Lingyao sudah siap. Dia mengeluarkan mutiara roh naga Neter, mengaktifkannya, dan melepaskan kekuatan suci pelindung untuk terbang ke depan. Meskipun kecepatannya jauh lebih lambat, hal itu menjadi sangat mudah baginya. Sekitar 500 tahun kemudian. Sepanjang perjalanan, Sufang dan Huang Lingyao telah membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya di sungai Neter. Itu semua berkat Hakim Dunia Bawah Gouli. Bagaimanapun, dia adalah Hakim Dunia Bawah Sungai Neter, jadi Sufang dan Huang Lingyao terhindar dari banyak masalah. Eh, tuanku, cepat berhenti. 2438. Apa masalahnya? Sufang dan Huang Lingyao berhenti. Gouli menunjuk ke kiri, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Ia berteriak, Meraj Cahaya Buddha, Fata Morgana Cahaya Buddha yang legendaris. Meraj Cahaya Buddha. Sufang melihat ke arah yang ditunjuk Gouli dengan heran. Huang Lingyao terkejut, dan matanya berkilat tak percaya. Dia juga melihat ke arah itu. Di atas sungai Neter di kejauhan, seberkas cahaya Buddha melewati sungai seperti matahari dewa yang terbit ke langit. Itu memancarkan aura suci yang menyebar di atas sungai Neter, menghilangkan aura dingin dan mati di sungai Neter. Cahaya suci menyelimuti sungai dalam sekejap, membentuk dunia cahaya Buddha yang sangat besar. Samar-samar orang bisa melihat Buddha emas duduk bersila di dunia. Sufang bermandikan cahaya Buddha dan merasakan kedamaian di hati Tao yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Karena jiwa kakeknya telah jatuh ke tangan penguasa roda langit, hatinya dipenuhi amarah, kegelisahan, dan kebencian. Saat cahaya Buddha menyinari dirinya, dia menjadi sangat damai. Aura Huang Lingyao juga mengalami perubahan yang luar biasa. Karena metode budidaya klan dunia bawa ilahi, aura kematian yang terpancar darinya tidak lagi sedingin itu, tetapi lebih manusiawi. Jiwa Neter yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sungai Neter, yang awalnya mengeluarkan segala macam ratapan dan jeritan, juga menjadi sunyi senyap dengan munculnya cahaya Buddha. Jiwa Neter yang tak terhitung jumlahnya melayang dengan tenang di sungai Neter, aura kematian dan kebencian benar-benar hilang. Itu, itulah aura agama Buddha. Bagaimana bisa ada aura agama Buddha di negeri Sembilan Kata? Su Fang bertanya dengan heran. Itulah Fata Morgana Cahaya Buddha yang legendaris. Huang Lingyao berkata perlahan, saya tidak menyangka bahwa Fata Morgana Cahaya Buddha yang legendaris itu benar-benar ada. Lalu dia menjelaskan kepada Su Fang. Agama Buddha dulunya adalah kekuatan transcendent di seluruh dunia. Ketika agama Buddha berada pada puncaknya, para penggarap Buddha tersebar di seluruh alam ilahi utama, dan ada kuil Buddha Tao di mana-mana. Dalam perang antara klan manusia dan klan iblis, agama Buddha menjadi kekuatan utama dan memainkan peran yang tak tergantikan bagi klan manusia untuk mengalahkan klan iblis. Sayangnya, Sekte Buddha kemudian dirusak para oleh ras iblis. Sekarang, hanya para pembudidaya Buddha di Tanah Suci di Barat jauh yang tersisa. Ada beberapa catatan tentang agama Buddha yang diwariskan oleh suku Dewa Dunia Kelam. Karena ini berhubungan dengan suku Dewa Dunia Kelam, aku mengingat kerajaan cahaya Buddha Fata Morgana dengan sangat jelas. Menurut catatan buku-buku kuno, ada pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di Sekte Buddha yang hampir melampaui batas. Namanya adalah Siti Garba Bodhisattva, dan dia pernah bersumpah untuk membersihkan karma jahat dunia bawah dari semua makhluk hidup dan menggunakannya untuk mencapai buah Buddha. Dia juga bersumpah bahwa dia tidak akan melampaui sampai neraka kosong. Kekuatan sihir Buddha Siti Garba tidak terbatas, melampaui sembilan yang mulia dunia bawah di dunia bawah. Terlebih lagi, dia bersumpah untuk mengorbankan dirinya demi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, dia dihormati oleh semua orang. Di sembilan dunia bawah, bahkan sembilan besar yang mulia dunia bawah sangat mengaguminya. Kata-kata hormat Huang Lingyao membuat Su Fang merasa sangat dihormati. Wajah Hakim Dunia Bawah Gouli penuh rasa hormat. Huang Lingyao melanjutkan sambil menghela nafas, kemudian, sembilan dunia bawah hancur, dan keberadaan Bodhisattva Siti Garba juga hilang. Beberapa orang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh ras iblis, sementara yang lain mengatakan bahwa dia telah melampaui langit dan bumi. Kerajaan Cahaya Buddha Meraj adalah situs dao yang ditinggalkan oleh Bodhisattva Siti Garba di sembilan dunia bawah, dan kadang-kadang muncul di sembilan dunia bawah. Su Fang bertanya, apakah ada harta karun di Kerajaan Cahaya Meraj Buddha? Gouli menjawab, pasti ada harta karun, tapi yang membuat banyak jiwa berebut bukan harta karun, melainkan sesuatu yang lain. Legenda mengatakan bahwa tidak peduli jenis jiwa apa, tidak peduli seberapa besar dosa yang mereka lakukan dalam hidup mereka, selama mereka memasuki Kerajaan Cahaya Meraj Buddha, mereka akan dibebaskan dan bereinkarnasi sebagai manusia. Jika Anda bersumpah di Kerajaan Cahaya Meraj Buddha dan mendapatkan persetujuan dari Wasiat Bodhisattva Siti Garba, Anda bisa memperoleh kekayaan tertinggi. Keberuntungan tertinggi, Su Fang secara alami tidak tertarik pada apa yang disebut kekayaan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo cepat pergi ke Roda Surgawi Yin Yang. Huang Lingyao mendengus, bukannya Guru Sekte ini tidak menghormati Bodhisattva Siti Garba, tetapi Kerajaan Cahaya Buddha Meraj yang dia tinggalkan adalah kekayaan tertinggi bagi jiwa-jiwa biasa itu. Apa gunanya bagi Guru Sekte ini? Bagaimana bisa tidak ada gunanya? Gouli Buru-Buru berkata, saya mendengar bahwa selama Anda memasuki Kerajaan Cahaya Buddha Fata Morgana yang ditinggalkan oleh Bodhisattva Siti Garba dan mendapatkan persetujuan dari kehendak Buddha, Anda dapat dibaptis dengan Cahaya Buddha dan memperoleh sifat Buddha, sehingga meningkatkan kemungkinan melampaui langit dan bumi. Karena itu, sembilan yang mulia dunia bawah mencari Kerajaan Cahaya Meraj Buddha di mana-mana. Sangat menakutkan. Su Fang dan Huang Lingyao merasa tidak percaya dan skeptis. Dibaptis dengan Cahaya Buddha dan melampaui langit dan bumi mungkin hanya rumor, tapi ada satu hal yang benar-benar ada, dan itu memiliki pengaruh penting pada keluarga Tuanku. Semangat Su Fang disegarkan, harta apa itu? Di depan singgah sana tempat Bodhisattva Siti Garba pernah duduk, terdapat objek spiritual yang disebut Rumput Roh Merah. Karena mendengarkan Bodhisattva Siti Garba selama bertahun-tahun, ia memperoleh spiritualitas dan menyerap Cahaya Buddha. Ia dapat diringkas menjadi harta Yin tertinggi yang disebut Crimson Spirit Deo, yang memiliki efek besar pada jiwa manapun. Ketika jiwa diberi nutrisi oleh embun roh merah, itu tidak hanya dapat memperkuat tubuh, tetapi juga membebaskan jiwa dari reinkarnasi. Bahkan jiwa dunia bawah yang kehilangan kesadaran dapat memperoleh kembali kesadarannya setelah diberi nutrisi oleh embun roh merah. Keluarga Tuanku telah disiksa selama bertahun-tahun di roda surgawi Yin Yang, dan mereka pasti sangat menderita. Jika mereka memiliki embun roh merah, tentu saja itu akan sangat bermanfaat. Kata-kata Gouli mengejutkan dan mengembirakan Su Fang, apakah benar ada benda spiritual seperti itu? Gouli berkata dengan sungguh-sungguh, di dunia bawah kesembilan, banyak jiwa dunia bawah yang secara tidak sengaja memasuki kerajaan cahaya Buddha Fata Morgana dan diberi nutrisi oleh embun roh merah, sehingga mereka memperoleh kekayaan tertinggi. Beraninya aku menipu Tuanku. Pada saat ini, mata Su Fang tiba-tiba menjadi sehat dan segar. Kakeknya telah disiksa di roda surgawi Yin Yang selama lebih dari 300 ribu tahun. Mustahil baginya untuk tidak terluka, dan dia bahkan mungkin kehilangan kesadaran. Bahkan jika dia bisa diselamatkan dari tangan master roda surgawi, akan sulit baginya untuk kembali normal. Jika dia memiliki embun roh merah yang dibicarakan Gouli, tentu saja dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Bagaimana mungkin Su Fang tidak tergerak? Pertama, kita harus mencari cara untuk mendapatkan embun roh merah, lalu kita harus mencari cara untuk pergi ke roda surgawi Yin Yang. Su Fang membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Dia bertanya kepada Huang Ling Yao, Master Sekte Suan Ming, kamu tidak akan melepaskan embun roh merah, kan? Huang Ling Yao berkata dengan dingin, tentu saja. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, yang mulia ini akan mengucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu. Jika embun roh merah hanya cukup untuk satu orang, yang mulia akan mendapatkannya dengan cara apapun. Mata Huang Ling Yao bersinar dengan cahaya yang tajam, pada saat itu, jika ada yang berani bersaing dengan Master Sekte ini untuk mendapatkan embun roh merah, bahkan jika itu adalah seorang kaisar, Master Sekte ini sama sekali tidak akan mundur. Apakah begitu? Pada saat itu, kita akan berbicara dengan kekuatan. Su Fang mendengus dan mengeluarkan kereta semesta. Tuanku, tolong bawa anak kecil ini bersamamu. Anak kecil ini bersedia menjadi budakmu di masa depan, Go Uli memandang Su Fang dengan wajah memohon, tampak menyedihkan tetapi juga sangat lucu. Hakim dunia bawah ini sangat cerdik. Dia telah melihat kekuatan Su Fang selama ini. Pada saat ini, ketika mereka bertemu dengan Fatah Morgana Cahaya Buddha, hanya dengan mengikuti Su Fang secara dekat barulah dia dapat memperoleh keberuntungan di dalamnya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan langkah ini? Mendapatkan. Setelah Go Uli menaiki kereta semesta, Su Fang mengaktifkannya dan langsung menuju Fatah Morgana Cahaya Buddha di kejauhan. Huh, Goblin besar Yuan Li, jika kamu berani bersaing denganku, jangan salahkan aku, Huang Lingyao, karena kejam. Kata Huang Lingyao dengan niat membunuh. Sosoknya melintas dan mengikuti Su Fang. Tidak hanya Su Fang dan Huang Lingyao yang bergegas ke tempat di mana Cahaya Buddha muncul, tetapi juga jiwa nether yang tak terhitung jumlahnya di sungai nether secara naluriah melayang ke arah itu dari segala arah. Ada juga beberapa monster nether yang sangat kuat yang tertarik dengan kemunculan Fatah Morgana Cahaya Buddha yang tiba-tiba dan bergegas ke sana seperti sekawanan bebek. Di sungai nether, gelombang hitam melonjak, dan penuh dengan jiwa nether dan monster nether yang tak terhitung jumlahnya. Meraj Cahaya Buddha, itu benar-benar Fatah Morgana Cahaya Buddha. Di luar batas yang dibentuk oleh Cahaya Buddha, beberapa sosok melayang di udara, memandangi Fatah Morgana Cahaya Buddha. Mereka semua heboh dan kaget. Pemuda berpakaian putih yang memimpin adalah Dixuan dari rakyat Kekaisaran. Di belakangnya ada Cubingian, Qian Gang, Kimian, dan Yilai. Mo Tiangong dan ketiga muridnya juga dibebaskan dari ruang harta karun Dharma Dixuan. Tentu saja, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini. Terutama Qian Gang, karena kegembiraannya yang berlebihan, bahkan kepalanya yang botak pun menjadi merah. Matanya tertuju pada Fatah Morgana Cahaya Buddha, tidak bergerak sedikitpun. Dia bergumam, dunia bawah kesembilan memang memiliki warisan Buddha Siti Garba. Sekarang, ada harapan untuk kebangkitan agama Buddha. Ternyata Qian Gang hampir mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki dunia bawah kesembilan demi warisan legendaris Buddha Siti Garba. Meskipun yang lain tidak begitu bersemangat seperti Qian Gang, tidak banyak perbedaan. Bahkan Dixuan, yang selalu setenang gunung, memiliki kegembiraan yang tak terkendali di matanya dari waktu ke waktu. Ledakan. 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 Monster Neter yang tak terhitung jumlahnya tidak sabar untuk menyerang batas Cahaya Buddha, ingin memasuki Fatah Morgana Cahaya Buddha. Ada juga Jiwa Neter yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju Cahaya Buddha seperti ngengat. Namun, tidak peduli apakah itu Monster Neter atau Jiwa Neter, begitu mereka menyentuh Cahaya Buddha, mereka segera tersapu oleh kekuatan suci tanpa kecuali. Dixuan bertanya pada Qian Gang, Qian Gang, kamu datang ke dunia bawah kesembilan untuk mendapatkan warisan Buddha Siti Garba di Fatah Morgana Cahaya Buddha. Kamu seharusnya mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang luar. Karena Fatah Morgana Cahaya Buddha telah muncul, mengapa kita tidak bisa memasukinya? Qian Gang terdiam. Jelas sekali, dia tidak ingin orang luar mengetahui rahasia agama Buddha. Qian Gang, kita memasuki dunia bawah kesembilan bersama-sama dan menemukan peluang tertinggi, tapi kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Bukankah itu agak tidak masuk akal? Qian Gang memprovokasi dengan nada sarkastik. Yang lain memandang Qian Gang dengan mata tidak ramah. Cubing Yan dan Qian Gang memiliki pengalaman yang sama di penjara hukum ilahi. Keduanya sangat dekat. Melihat Qian Gang diancam, Qian Gang langsung berteriak dengan marah. Qian Gang mengetahui rahasia Fatah Morgana Cahaya Buddha. Mengapa dia harus memberitahumu? Qian. Qian, maukah Anda memberitahu kami rahasia orang Ki? 2439 Cubing Yan hendak memarahi Qian ketika Motiamong tiba-tiba berkata, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Jika Qian Gang tidak mau memberitahu kami, tidak ada yang bisa memaksanya. Tuan Dixuan, apa pendapat Anda tentang kata-kata saya? Motiamong adalah pemurni harta karun nomor satu di seluruh dunia, dan dia adalah pemimpin perjalanan ke sembilan kata-kata ini. Sekarang dia berbicara mewakili Qian Gang, Kim Yan tidak bisa berkata-kata. Dixuan menganggup dan berkata, Tuan Mo, Anda benar. Bahkan Dixuan tidak berani melanggar perintah Motiamong, apalagi yang lain. Qian Gang berkata dengan penuh rasa terima kasih, Terima kasih, Guru Mo, karena telah membela saya. Motiamong melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya membelamu karena Su Fang. Su Fang. Ekspresi Kim Yan dan Yi Lai sedikit berubah. Apa yang terjadi di penjara ilahi hukum surgawi telah tersebar ke seluruh Yuan Tiamong, jadi mereka secara alami tahu tentang hubungan antara Qian Gang, Chu Bing Yan dan Su Fang. Tuan Qian Gang dan Chu Bing Yan tewas dalam pertempuran dengan ahli yang dibangkitkan di penjara ilahi hukum surgawi, meninggalkan mereka berdua sendirian di Su Fang. Jika mereka terlalu memaksa mereka berdua dan Su Fang mengetahuinya, Kim Yan dan Yi Lai merasa merinding ketika memikirkan dominasi dan kekuatan Su Fang. Qian Gang berpikir sejenak dan berkata, Baru saja, Tuan Dixuan bertanya mengapa kami tidak bisa memasuki Fata Morgana Cahaya Buddha. Saya tahu sesuatu, jadi saya bisa memberi tahu Anda. Semua orang memandang Qian Gang dan bertanya, Oh, apa alasannya? Baru saja, saya berkomunikasi dengan kehendak Buddha dalam Fata Morgana Cahaya Buddha dengan keterampilan Buddhis tertinggi dan mendapatkan beberapa informasi yang tidak jelas. Qian Gang berkata perlahan, Kerajaan Cahaya Buddha Meraj adalah dunia yang diciptakan oleh Buddha Siti Garba. Dunia ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Buddha. Kali ini, itu tidak muncul tanpa alasan. Itu karena orang yang bernasib Buddha telah muncul di sembilan dunia bawah. Baru pada saat itulah Kerajaan Cahaya Meraj Buddha muncul. Kerajaan Cahaya Meraj Buddha hanya akan terbuka ketika seseorang dengan kedekatan dengan Buddha tiba. Apakah ada hal seperti itu? Dixuan mengangkat alisnya. Kemudian, dia bertanya dengan bingung, Kerajaan Cahaya Meraj Buddha telah muncul dan dibuka sebelumnya. Bagaimana para ahli jiwa Neterward dan alam Neterward memasuki Kerajaan Cahaya Meraj Buddha? Mungkinkah mereka semua adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Buddha? Qian Gang menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika Fata Morgana Cahaya Buddha muncul sebelumnya, ia tidak membuka medan Tau bagian dalam. Ia hanya membuka pinggirannya. Pertama, untuk mengubah jiwa Neter itu. Kedua, untuk menemukan mereka yang memiliki kedekatan dengan Buddha. Namun, kali ini berbeda. Kehendak Sang Buddha sepertinya telah terbangun dengan kedatangan seseorang yang bernasib besar sebagai Buddha. Tidak hanya pinggirannya, tetapi bahkan bidang dalam Tau pun akan terbuka. Qi Mian Ragu Qian Gang, jika kamu, seorang kultifator Buddha, tidak memiliki kedekatan dengan Buddha, siapa lagi yang bisa melakukannya? Qian Gang berkata, kami tidak memiliki kedekatan dengan Buddha, tetapi selama kami menunggu Kerajaan Cahaya Meraj Buddha dibuka dan mendapatkan persetujuan atas kehendak Buddha, bukan tidak mungkin bagi kami untuk mendapatkan warisan. Kita semua punya peluang. Diksuan dan yang lainnya kaget dan bersemangat. Siapa yang tidak ingin mendapatkan warisan Buddha Siti Garba? Namun, mereka langsung berpikir bahwa meskipun ada kekayaan yang luar biasa, itu mungkin bukan milik mereka. Mau tak mau mereka merasa putus asa, tapi mereka juga punya harapan. Mereka menunggu dengan cemas selama beberapa hari. Kim Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Qian Gang. Qian Gang, seberapa besar kredibilitas kata-katamu. Di Netherworld, selain kita, hanya ada monster Neter Souls dan Neterworld Rilem. Kerajaan Cahaya Meraj Buddha telah muncul begitu lama, tapi kita masih belum bisa masuk. Mungkinkah yang disebut afinitas Buddha yang agung adalah monster jiwa Neter atau alam Neterworld? Mendengar rasa tidak hormat Kim Yan kepada Buddha Siti Garba, Qian Gang mengangkat alisnya. Wajahnya penuh amarah dan dia hendak membantah. Eh! Dixuan tiba-tiba berteriak kaget dan melihat kekejauhan. Sebuah kereta roda empat sedang terbang di atas sungai Neter. Tampaknya tidak bergerak terlalu cepat, tetapi saat semua orang melihatnya, ia muncul di hadapan mereka dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah telah melampaui batasan waktu. Kereta berroda empat ini adalah Infinity Wheel. Suara acu-ta'acu Sufang datang dari roda Infinity. Grandmaster Mo, Tuan Dixuan, semuanya, saya tidak menyangka Anda juga akan datang ke dunia bawah. Yuan Li. Kamu juga memasuki sungai Neter. Dixuan dan yang lainnya tidak percaya. Ki Mian mencibir. Di luar sungai Neter, kami mencarimu kemana-mana, tapi kamu memasuki sungai Neter sendirian. Mungkinkah penatua agung Yuan Li ingin meninggalkan kami dan mengambil pujian untuk dirinya sendiri? Sufang mencibir. Yang mulia ini memasuki sungai Neter karena Dong Xia Moseng mengejar saya. Saya tidak punya pilihan selain melarikan diri ke sungai Neter. Saya tidak menyangka Anda sudah memiliki sarana untuk memasuki sungai Neter, tetapi Anda menyembunyikannya dari saya. Dixuan menangkupkan tinjunya dan berkata, saya memiliki jimat penghancur batas. Saya tidak punya pilihan selain menggunakannya untuk memasuki sungai Neter. Mohon maafkan saya, tetua agung Yuan Li. Mo Tiamong terkekeh. Tetua agung Yuan Li, kita masih belum menemukan pasir Neter. Kita masih perlu bekerja sama. Ini hanya masalah kecil. Lupakan saja. Sejak Mo Tiamong berbicara, Sufang tentu saja tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini, hakim Neter dari sungai Neter. Melihat penampilan aneh Gou Li, Dixuan bertanya dengan heran. Gou Li membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga, ya, yang mulia ini adalah hakim Neter. Anda memasuki sungai Neter tanpa izin, yang merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Karena Anda mengenal Yuan Li, yang mulia tidak akan mengejarnya. Diam. Alis Sufang terangkat saat dia berteriak dengan dingin. Gou Li langsung menutup mulutnya dengan patuh dan tampak sangat patuh. Sufang melompat dari kereta Infinity bersama Gou Li dan kemudian menyedot kereta Infinity ke dalam tubuhnya. Dia berkata, ya, dia adalah hakim Neter. Saat ini, dia adalah pemanduku di dunia bawah. Melihat Gou Li mengikuti Sufang seperti seorang pelayan, Dixuan menghela nafas dan berkata, tetua agung Yuan Li benar-benar tak terduga. Kamu bahkan bisa menaklukkan hakim Neter di dunia bawah. Motiamong mengelus janggutnya dan berkata, dengan hakim Neter sebagai pemandu kita, akan lebih mudah menemukan pasir Neter. Tiba-tiba gelombang. Kian Gang berseru, meraj cahaya Buddha akan segera terbuka. Perhatian semua orang langsung teralihkan. Penghalang cahaya Buddha di depan mereka tiba-tiba bergetar hebat dan membuka sebuah lorong. Kiwa Neter dan monster dunia Neter yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju terowongan. Semua orang memandang Sufang dan kemudian memandang Gou Li dengan ekspresi aneh. Sufang berkata dengan heran, apa, ada yang salah. Hef, siapapun yang pertama kali memasuki Fathamorgana cahaya Buddha akan menjadi orang yang bernasib Buddha. Reaksi Yilai paling cepat. Dia mendengus, lalu sosoknya bersinar seperti anak panah yang lepas dari busurnya, melesat ke arah terowongan. Siapa yang tahu gelombang? Sebelum jiwa Neter dan monster Neter bisa mendekati lorong itu, cahaya Buddha yang menyilaukan melonjak. Jiwa Neter dan monster Neter yang tak terhitung jumlahnya tersapu oleh cahaya Buddha, dan Yilai juga terlempar kembali oleh cahaya Buddha. Untungnya, cahaya Buddha ini sangat lembut. Tidak hanya Yilai, bahkan Neter Souls dan Neter Monsters pun tidak terluka. Cahaya Buddha dengan cepat berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan dan mengembun menjadi sebuah tangga yang memanjang keluar dari dalam penghalang. Tangga itu sampai ke kaki Sufang sebelum berhenti. Pada saat ini, semua orang terkejut, dan tatapan mereka ke arah Sufang dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Begitu Sufang muncul, Fathamorgana cahaya Buddha terbuka. Saat ini, sebuah lorong muncul tepat di bawah kakinya. Ini cukup untuk membuktikan satu hal, Sufang adalah orang yang memiliki takdir Buddha seperti yang dikatakan Kian Gang. Goblin besar sebenarnya bernasib Buddha. Kiel 11. Sufang juga kaget dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, karena ini terkait dengan embun roh merah, Sufang tidak bersikap sopan dan berjalan menaiki tangga menuju Fathamorgana cahaya Buddha. Bagaimana bisa seekor goblin besar menjadi orang pertama yang memasuki Fathamorgana cahaya Buddha? Kian Gang, apakah supremasi buddhismu melakukan kesalahan? Goblin besar Yuan Li telah membunuh banyak orang dan kejam serta bengis. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang bernasib Buddha? Kim Yan bergumam dengan tidak senang pada Kian Gang. Kian Gang juga bingung. Ketika sosok Sufang menghilang di ujung tangga, tangga tersebut berubah menjadi cahaya Buddha dan menghilang. Dixuan dan yang lainnya menemukan bahwa jalan menuju bagian dalam batas masih ada, dan tidak ada gaya tolak yang dilepaskan. Dalam sekejap, jiwa dan monster dunia neter mengalir ke dalam batas seperti air pasang. Dixuan, Mo Tiamong, Chu Bing Yan, dan yang lainnya, termasuk Hakim Dunia Bawah Gouli, tentu saja tidak ingin ketinggalan dan terbang menuju pintu masuk perbatasan. Cahaya Buddha yang dikeluarkan oleh Fatamorgana Cahaya Buddha mengandung kekuatan aneh yang dapat melarutkan kebencian dan permusuhan, sehingga tidak ada konflik antara para penggarap tersebut dengan jiwa dan monster dunia neter. Sufang berjalan ke ujung tangga, dan kekuatan suci yang terdistorsi menyelimuti dirinya. Dia dikelilingi oleh Cahaya Buddha yang suci dan damai, seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu tanpa akhir. Ketika semuanya kembali normal, Sufang merasa seolah-olah telah kembali ke dunia nyata. Dia melihat dengan cermat. Dia menemukan ada lautan tak berujung di depannya, dan Sufang sedang berdiri di tepi laut. Air lautnya kering dan berwarna kuning. Ombak bergulung-gulung, menyebabkan hembusan aura berhembus ke wajahnya bersama angin. Saat dia merasakan nafas ini, hati Sufang melonjak dengan perasaan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia tenggelam dalam lautan kepahitan yang tak terbatas, dan segala macam perasaan yang membuatnya merasakan sakit yang tak tertandingi melonjak dari lubuk hatinya. Pahitnya kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, cinta dan perpisahan, kebencian dan kebencian, kepahitan karena tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, kepahitan dari lima yin yang berkembang, dan kepahitan hidup dan mati. Itu adalah seolah-olah seluruh kepahitan di alam semesta terkandung di lautan luas ini, tak terduga dan tak terbatas. Lautan kepahitan Sufang mencapai pemahaman di dalam hatinya. Lautan tak terbatas di depan matanya adalah lautan kesengsaraan yang legendaris. Sufang berpikir, Fata Morgana Cahaya Buddha yang legendaris sebenarnya adalah lautan kepahitan. Seharusnya tidak demikian, menteleportasiku ke tepi lautan kepahitan ini seharusnya menjadi sebuah ujian. Pada saat ini, sebuah suara tenang terdengar di benaknya, dunia adalah lautan kepahitan yang besar, dan lautan kepahitan tidak terbatas. Hanya dengan melampaui hidup dan mati seseorang dapat melarikan diri dari lautan kepahitan dan mencapai pantai seberang. Sufang terkejut, kehendak Buddha Siti Garba. Dia berpikir sejenak. Sufang bertanya, bagaimana seseorang bisa melampaui, menyeberangi lautan kepahitan, dan mencapai pantai seberang. Kehendak Buddha Siti Garba melanjutkan, buatlah sumpah dari hatimu, padatkan menjadi sebuah perahu, dan gunakan hati daomu sebagai kemudi. Semakin besar sumpahnya, semakin kuat hati daomu, dan semakin kokoh perahunya. Hanya dengan begitu barulah bisa kamu menyeberangi lautan kepahitan. 2440 Buddha Siti Garba terkekeh, kau mengguncang alam semesta di luar sungai dunia bawah dan mengejutkan kehendakku. Itulah sebabnya kerajaan cahaya Buddha meraj muncul dan membawamu ke lautan kepahitan. Awalnya, aku ingin memberimu kesempatan untuk melampaui hidup dan mati. Namun, kau hanya peduli pada Crimson Spirit Dew, yang benar-benar mengejutkanku. Sufang mengeluarkan suara dentang. Saya memiliki jalan transendensi saya sendiri. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk memberikannya kepada saya. Bagiku, embun roh merah 10 kali, tidak, 100 kali lebih penting daripada kesempatan yang diberikan oleh Sang Buddha. Buddha Siti Garba menghela nafas. Sepertinya aku masih berpikir terlalu banyak. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Selama kamu menyeberangi lautan kepahitan dan mencapai pantai seberang, kamu bisa mendapatkan embun roh merah yang kamu inginkan. Terima kasih, Sang Buddha. Sufang menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada lautan kepahitan. Kemudian, dia bertanya, Sang Buddha, nampaknya sederhana untuk membuat sumpah dengan hati untuk memadatkan perahu, tapi jelas tidak semudah itu, bukan? Tentu saja, sumpah yang kamu buat bisa mendapatkan kekuatan dari duniaku. Semakin besar sumpahnya, semakin besar pula kekuatan yang didapat. Semakin kuat perahunya, semakin jauh Anda bisa mengarungi lautan kepahitan. Namun sumpah itu bukanlah kata-kata kosong. Kalau tidak datang dari hati, sekalipun perahunya kental, ia tidak bisa berlayar. Jika sumpahnya terlalu kecil, perahu tidak akan mampu menahan angin dan ombak. Ia akan tenggelam dalam lautan kepahitan. Apalagi di lautan kepahitan, kamu harus menjalani berbagai ujian. Jika daohertmu tidak bisa mempertahankan perahu sumpahmu, kamu juga akan ditelan lautan kepahitan. Surat wasiat Buddha Siti Garba diucapkan perlahan. Terima kasih, Sang Buddha, atas bimbingan Anda. Sufang duduk bersila di tepi lautan kepahitan. Dia menutup matanya dan menenangkan hatinya. Dia mulai memadatkan sumpahnya di dalam hatinya. Tepat saat Sufang berada di tepi lautan kepahitan. Dixuan, Mo Tiangong, Kian Gang, dan yang lainnya, serta jiwa dan monster dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya, memasuki bagian dalam kerajaan Meraj Cahaya Buddha. Ini adalah dunia Cahaya Buddha. Dalam cahaya suci Buddha yang memenuhi langit, samar-samar terlihat bayangan Buddha emas yang duduk bersila. Mereka memancarkan suara Buddha yang agung dan nyaring. Dalam cahaya Buddha dan suara Buddha, apakah itu manusia kultifator, jiwa, atau monster dunia bawah, mereka sepertinya telah dibaptis dan diperoleh. Hal ini berlangsung selama lebih dari sebulan. Nyanyian Buddha berhenti, dan cahaya Buddha menghilang tanpa jejak. Dunia cahaya Buddha berubah menjadi kehampaan, dan jiwa nether serta monster nether semuanya memuja kehampaan tersebut sebelum meninggalkan kerajaan Fathamorgana cahaya Buddha. Mulai sekarang, jiwa nether ini akan dibebaskan dan memasuki siklus hidup dan mati. Makhluk nether itu juga akan mendapat keberuntungan. Mulai sekarang, mereka akan memiliki tingkat kecerdasan tertentu dan tidak lagi menjadi monster yang kacau balau. Huang Lingyao tidak tahu kapan dia memasuki negeri Buddha Light Mound. Dia tidak menemukan Su Fang, dia juga tidak mendapatkan embun roh merah yang dia nantikan. Dia segera merasa tidak berdamai. Yang lain juga tidak mau menyerah. Qian Gang menyatukan kedua telapak tangannya dan bersujud pada kehampaan, murid Qian Gang mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki sembilan dunia bawah hanya untuk merevitalisasi agama Buddha. Buddha, mohon berikan kepada kami keberuntungan untuk merevitalisasi agama Buddha. Kim Yan berteriak, mengapa goblin besar Yuan Li memiliki nasib Buddha agung dan dapat memperoleh rejeki, tidak bisa. Suara Buddha Siti Garba bergema di kehampaan, karena kamu bisa memasuki kerajaan cahaya Buddha Merajku, itu berarti kamu ditakdirkan dengan agama Buddha. Lalu, aku akan memberimu kesempatan untuk mendapatkan rejeki. Namun, sulit untuk menyeberangi lautan kepahitan. Jika kamu gagal, kamu harus menderita. Kemudian, kekuatan suci yang terdistorsi menyelimuti semua orang. Ketika mereka terbangun dari perubahan abnormal dalam kehampaan, mereka menemukan bahwa mereka telah sampai di lautan kepahitan. Melihat Su Fang sepertinya tidak menerima warisan Buddha Siti Garba, semua orang merasa lega. Bersumpahlah untuk menyeberangi lautan. Selama kamu bisa mencapai seberang, aku juga akan memberimu keberuntungan tertinggi. Suara wasiat Buddha Siti Garba bergema di benak Diksuan dan yang lainnya, membuat mereka semua bersemangat. Hanya dengan bersumpah, kita bisa memperoleh rejeki tertinggi. Aku, Yilai, tidak akan pernah melewatkan kesempatan yang diberikan surga ini. Belum lagi Diksuan dan para penggarap manusia lainnya, bahkan Gouli, Hakim Neter, sangat ingin mencobanya. Kiel 11 Gouli berkata dengan suara gemetar, Sang Buddha, bisakah aku? Bolehkah? Suara Buddha Siti Garba terngiang di benaknya, semua makhluk adalah setara. Tentu saja bisa. Sekarang siklus reinkarnasi terputus, Anda dapat menjaga sungai Neter dan dengan cermat mematuhi tugas Anda. Itu menunjukkan bahwa hatimu tidak lemah. Anda mungkin melangkah lebih jauh dalam lautan kepahitan dibandingkan yang lain. Gouli sangat gembira, terima kasih, Sang Buddha. Semua orang duduk di tepi lautan kepahitan dengan menyilangkan kaki. Seperti Sufang, mereka bersumpah di dalam hati. Sekitar setengah bulan kemudian, Kimian berteriak keras, Sumpahku adalah melangkah ke puncak alam semesta dan menjadi dewa tertinggi. Suaranya bergema di lautan kepahitan. Suatu kekuatan tertarik oleh suaranya dan dengan cepat mengembun menjadi perahu kayu sekitar 10 kaki di tepi lautan kepahitan. Perahu kayu itu dibuat dengan indah dan mengungkapkan kekuatan iman yang kuat. Kesuksesan. Kimian sangat gembira. Dia memandang Sufang, Dixuan dan yang lainnya dengan bangga, lalu menginjak perahu kayu. Suara mendesing gelombang. Perahu kayu itu menerobos ombak dan segera menghilang di lautan kepahitan. Sepuluh hari kemudian, Yilai berdiri dari tanah dan berteriak ke arah lautan kepahitan. Aku, Yilai, bersumpah untuk memimpin klanku untuk bangkit dari hutan klan ilahi di alam semesta dan menjadi klan ilahi nomor satu di dunia. Alam semesta. Sumpah Yilai jelas jauh lebih besar daripada sumpah Kimian. Oleh karena itu, perahu yang dia kental jauh lebih besar daripada perahu Kimian. panjangnya lebih dari 300 kaki. Aku, sumpah Yilai pasti akan membantuku menyeberangi lautan kepahitan dan mencapai pantai seberang untuk memperoleh rejeki tertinggi Buddha Siti Garba. Yilai memiliki aura yang sangat mendominasi. Dia mengikuti perahu besar itu dan menerobos ombak. Kecepatannya dua kali lebih cepat dari perahu Kimian. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia benar-benar menghilang ke kedalaman lautan kepahitan. Lalu ada hakim dunia bawah Gowli. Sumpahnya tidak kecil. Dia ingin menjadi hakim sembilan dunia bawah selamanya. Dia ingin menghakimi satu orang dan merindukan satu jiwa. Sumpah Gowli menyebabkan kekuatan di atas lautan kepahitan bergetar. Itu mengembun menjadi perahu hitam yang panjangnya lebih dari 500 kaki. Besarnya hampir dua kali lipat dari milik Yilai. Saat ini, Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Dia memandang hakim dunia bawah dan berkata diam-diam, orang kecil juga punya sumpahnya sendiri. Meskipun Gowli ini kera, dia bisa bertahan sampai sekarang. Dia juga orang yang beriman di hatinya. Sumpahku pasti akan membantuku menyeberangi lautan kepahitan dan mendapatkan embun roh merah. Su Fang menyeringai. Rasa percaya diri yang kuat muncul secara spontan. Diksuan, Mo Tiamong, Qian Gang, Huang Lingyao, dan yang lainnya semuanya membuka mata. Mereka ingin melihat sumpah seperti apa yang akan dibuat Su Fang. Mereka juga ingin melihat apa yang istimewa dari Su Fang sehingga Buddha Siti Garba menganggapnya sebagai orang dengan takdir Buddha yang agung. Aku, Sumpah Yuan Li. Begitu Su Fang berbicara, dia tiba-tiba teringat bahwa identitasnya sekarang adalah goblin besar, Yuan Li, dan bukan Su Fang. Bagaimana sumpah yang dibuat dengan menyamar sebagai nama Yuan Li dapat menarik kekuatan Buddha Siti Garba? Meskipun teknik pergeseran bentuk iblis sangat luar biasa, bagaimana teknik itu bisa bersembunyi dari keinginan seseorang yang sangat dekat dengan transendensi? Su Fang tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai Yuan Li untuk saat ini. Belum lagi, jika Huang Lingyao mengetahui identitas aslinya, itu akan menjadi masalah besar. Memikirkan hal ini, Su Fang tersenyum malu dan duduk bersila di tepi lautan kepahitan lagi. Dixuan dan yang lainnya terkejut dan tercengang. Mereka langsung mengira Su Fang sengaja mempermainkan mereka. Mereka langsung geram. Cubing Yan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara keras, Aku, Cubing Yan, bersumpah untuk membunuh semua pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit sampai aku mati. Tuan Cubing Yan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya dan dibunuh oleh penguasa Jiang Taiji yang telah bangkit. Tidak aneh kalau dia bersumpah seperti itu. Namun, sumpahnya bukanlah perkara kecil. Begitu suaranya yang nyaring turun, segera menyebabkan kekuatan dunia di mana lautan kepahitan berada bergetar. Ledakan Sebuah kapal besar yang panjangnya ratusan kaki terkondensasi oleh lautan kepahitan. Begitu muncul, lautan kepahitan bergetar hebat. Cubing Yan, kamu memiliki sumpah yang besar. Aku, Qian Gang, juga memilikinya. Saya bersumpah untuk menghidupkan kembali kekuatan agama Buddha dan membangun kembali siklus hidup dan mati. Jika sumpahku terpenuhi, aku, Qian Gang, bersedia mengikuti Buddha Siti Garba dan menjaga sembilan dunia bawah selamanya. Selama neraka tidak kosong, saya bersumpah untuk tidak menjadi Buddha. Suara Qian Gang seperti suara Buddha yang menggemparkan dunia. Getaran yang ditimbulkannya beberapa kali lebih mengejutkan daripada yang dialami Cubing Yan. Dengan cepat mengembun di lautan kepahitan untuk membentuk sebuah kapal besar yang panjangnya ratusan kaki dalam bentuk lubang buah persik. Meskipun terlihat tidak berbeda dengan kapal Cubing Yan, kapal itu mengungkapkan semacam kesucian dan transendensi. Jelas sekali, itu melampaui Qian Gang. Cubing Yan dan Qian Gang berangkat dengan kapal. Mereka mengendarai angin dan ombak di lautan kepahitan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam selusin tarikan napas, mereka menghilang ke cakra wala yang jauh. Selanjutnya, Mo Tiangong dan ketiga penerusnya, termasuk ketiganya. Termasuk para empu, mereka semua mengucapkan sumpahnya dan memadatkannya menjadi sebuah kapal yang berlayar menuju kedalaman lautan kepahitan. Berikutnya adalah Huang Lingyao. Sumpahnya adalah untuk mendominasi sembilan dunia bawah dan menjadi penguasa dunia bawah tanah. Hanya Dixuan dan Su Fang yang tersisa di tepi lautan kepahitan. Dixuan berkata, Tetua Agung Yuan Li, apakah Anda bersumpah bahwa Anda tidak ingin orang luar mengetahuinya? Jika Anda bahkan tidak berani memberitahu orang lain sumpah Anda, saya khawatir akan sangat sulit bagi penatua Agung Yuan Li untuk mencapai pantai seberang. Su Fang berkata dengan acu tak acu, Tuan Dixuan, Anda tidak perlu mengkhawatirkan yang mulia ini. Aku akan bergerak dulu, Dixuan mengangguk. Segera, Dixuan melihat ke langit. Matanya dalam, dan semacam aura yang mendominasi tiba-tiba muncul. Suaranya penuh dominasi. Aku, Dixuan, bersumpah untuk melampaui belenggu dunia ini dan menjelajahi luar angkasa yang luas. Suara Dixuan mengandung kemauan dan kekuatannya. Hal ini menyebabkan dunia Buddha City Garba berguncang. Ini lebih mengejutkan dari siapapun sebelumnya. Kapal yang dipadatkan itu ternyata panjangnya ribuan kaki. Dixuan menginjak kapal besar yang tampak seperti kapal raksasa. Ini memicu gelombang besar di lautan kepahitan, dengan anggun dan mendominasi berlayar menuju kedalaman lautan kepahitan. Seperti yang diharapkan dari sosok rakyat kekaisaran yang tiada taranya. Ambisinya sangat menakjubkan. Dia sebenarnya ingin menjadi seorang transenden. Sufang menunggu sampai sosok Dixuan hilang dari pandangan sebelum memperlihatkan senyuman yang mendominasi. Melihat kehampaan, mata Sufang menjadi sangat dalam. Semacam aura mendominasi muncul secara spontan. Aku, Sufang, bersumpah tidak hanya untuk melampaui dunia ini, tetapi juga untuk menjadi penguasa dunia ini. Aku ingin mendominasi takdirku sendiri, melindungi keluargaku, dan menyelamatkan dunia. Gemuruh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.